Cersil naga sasra dan sabuk inten jilid 25. Dengan cepat ia mendorong adiknya ke samping. Kedua gerakan karebet dan aria ada juga pengaruhnya, bugel kaliki terpaksa menggeliat menghindari kiai sangkelat. Namun sentuhan itu mengenai dada kiri sawung sariti. Tetapi sentuhan itu adalah sentuhan tangan iblis ganas dari gunung cerme. Karena itu akibatnya pun mengerikan. Dada sawung sariti sebelah kiri yang tersentuh tangan bugel kaliki itu serasa seperti terhantam reruntuhan bukit merbabu. Karena itu sawung sariti terlempar dan terbanting di tanah. Sebuah keluhan yang pendek terdengar. Sekali ia menggeliat kemudian terdengar ia mengerang kesakitan. Bugel kaliki yang telah berhasil menjatuhkan satu lawannya tertawa berderai, membelah sepi malam. Ia yakin bahwa anak kepala daerah perdikan pamingit itu tak akan mampu bertahan diri meskipun hanya ujung jarinya saja yang menyentuhnya. Pertempuran itu untuk sesaat terhenti dengan sendirinya. Sawung sariti masih bergerak-gerak menahan sakit. Namun dari mulutnya telah mengalir darah yang merah. Sesaat kemudian, ketika Arya Salaka menyadari apa yang terjadi, menggelegaklah dadanya seperti akan meledak. Betapa prasangka yang tersimpan di dalam hatinya terhadap adik sepupunya itu, namun gumpalan darah dagingnya itu telah menuntut pembelaan padanya. Anak itu adalah sisiran kulit dagingnya. Sehingga bencana yang menimpanya berarti bencana pula baginya. Apalagi tangan yang telah melukai adiknya itu adalah tangan orang dari gerombolan hitam. Karena itu, maka tiba-tiba terdengar giginya gemeretak. Ia telah melupakan hidup matinya sendiri. Yang terukir di hatinya adalah menuntut balas. Demikianlah Arya Salaka berteriak nyaring sambil meloncat dengan garangnya. Pisau belatinya yang berwarna kuning berkilau itu menyambar dengan cepatnya, seperti tatip di udara. Tetapi yang diserangnya adalah bugel kaliki. Dengan cekatan seperti burung sikatan yang menghindar. Suara tertawanya masih menggetar memenuhi udara. Namun suara itu kemudian berhenti ketika datang serangan karang tunggal yang tidak pula dapat menahan kemarahannya. Kiai sangklat yang terkenal itu berputar-putar cepatnya mematuk tubuh bugel kaliki. Melawan kelincahan karang tunggal, bugel kaliki terpaksa memusatkan perhatiannya. Seandainya anak itu tidak memegang Kiai sangklat, karang tunggal pun bukan lawan yang perlu mendapat banyak perlawanan darinya. Tetapi kini ia terpaksa berhati-hati menghadapinya. Sentuhan keris itu di ujung rambutnya, akan berarti maut baginya. Maka terulang kembalilah pertempuran yang sengit di bawah pohon nyemplung itu. Meskipun lawan bugel kaliki telah berkurang seorang, namun kini karang tunggal dan Arya Salaka mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Cedera yang menimpa sawung sariti adalah kesalahan mereka bersama, sehingga dengan demikian, mereka yang masih sempat mengadakan perlawanan, harus memperbaiki kesalahan mereka. Membalas kekalahan itu, atau hancur lumat bersama-sama. Dengan demikian, pekerjaan bugel kaliki itu pun tidak berkurang, namun ia telah melihat titik kemenangan di pihaknya. Yang segera harus dilakukan adalah membinasakan Arya Salaka. Setelah itu maka ia akan berhadapan dengan anak yang keras hati yang bernama Karbet itu. Ia ingin menangkapnya hidup-hidup, memeras keterangan darinya, di mana ia mendapatkan kiai sangklat dan di manakah ia mendapat ilmu lembu sekilan. Baru apabila keterangan-keterangan itu telah didapatnya, akan dibunuhnya anak itu dengan caranya. Tetapi membinasakan Arya Salaka pun tidak semudah yang diduga. Anak itu benar-benar menyimpan angin di dalam dadanya. Meskipun Arya telah bertempur mati-matian, namun nafasnya masih mengalir wajar. Apalagi mas Karbet. Sedangkan Sawung Sariti agaknya benar-benar terluka parah. Ia sudah tidak mampu lagi menggeser dirinya dari tempatnya, meskipun ia berusaha. Beberapa kali ia mencoba bangun namun sekian kali pula dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Pada saat yang demikian itulah Galunggung melihat Pamingi terbentang jauh di kaki langit. Ia sudah tidak mampu lagi berlari sekencang-kencangnya. Nafasnya telah memburu secepat kakinya bergerak. Bahkan sekali-kali langkahnya telah gontai, dan malahan beberapa kali ia jatuh terjerembap. Dengan susah payah ia bangkit, dan mencoba untuk berlari kembali. Ketika matanya menjadi semakin kabur, hatinya menjadi cemas. Namun tiba-tiba saja tidak jauh lagi di hadapannya dilihatnya orang berjalan. Hatinya melonjak kegirangan. Setidak-tidaknya orang itu dapat dimintanya untuk menyambung kabar yang dibawanya, menyampaikan secepat-cepatnya ke Pamingit. Tetapi tiba-tiba hatinya berdebar cepat, pikirnya, bagaimanakah kalau orang itu kawan bugel kaliki yang mencegah perjalananku? Galunggung memperlambat langkahnya. Nafasnya saling berkejaran dari lubang hidungnya. Meskipun demikian, ia mencoba untuk menenteramkan diri, mengatur aliran nafasnya itu. Kalau orang hitam, maka sudah pasti ia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja, meskipun tenaganya benar-benar sudah hampir habis dan nafasnya sudah hampir putus. Tiga orang desisnya di antara deru nafasnya. Tetapi tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan yang meledak. Orang itu, ketika menjadi semakin dekat padanya, menjadi semakin jelas pula, tuan, suaranya terputus oleh nafasnya yang berdesak-desak. Orang yang ditemuinya itu tertegun sejenak. Semula mereka pun bersiaga, siapakah orang yang berlari-lari ke arah mereka itu. Tetapi kemudian mereka pun mengenalnya. Galunggung. Kenapa kau Galunggung? Tanya salah seorang. Galunggung menghentikan langkahnya. Namun tenaganya benar-benar telah habis. Karena itu dengan lemahnya ia terjatuh di tanah. Tuan, desisnya. Nafasnya masih saja berkejaran. Mugel kaliki. Mugel kaliki sahut mereka bertiga hampir bersamaan. Di mana dan mengapa? Pada saat itu Galunggung sudah menjadi semakin lemah. Jawabannya pun sangat lemah pula, hampir tidak terdengar. Di bawah pohon nyamplung. Pohon nyamplung ulang salah seorang dari mereka bertiga. Galunggung sudah tidak dapat menjawab lagi. Dengan lemahnya ia jatuh terbaring. Pingsan. Ketiga orang itu tertegun sejenak. Namun kemudian terdengarlah salah seorang berkata, di manakah pohon nyamplung itu? Di tepi jalan ke sarap padan kulon jawab yang lain. Bawalah Galunggung ke paminyit, kami akan menyusul Arya, kata yang lain lagi. Berilah aku ancar-ancar. Diberinya orang itu ancar-ancar. Kemana ia harus pergi untuk sampai di bawah pohon nyamplung? Begitu ia selesai berbicara, meloncatlah yang dua orang berlari sekencang-kencangnya seperti angin. Bahkan di dalam kegelapan malam, keduanya tampak seperti sebuah bayangan yang melayang dan hilang di balik tabir kegelapan sebelum orang yang melihatnya sempat berkedip. Kedua orang itu adalah Mahasajenar dan Kebokanigara. Ketika Mahasajenar kepanasan oleh udara malam, dan matanya masih belum mau dipejamkan, bangkitlah ia dan berjalan keluar. Sesaat kemudian Kebokanigara menyusulnya pula. Dalam kejemuan mereka, mereka berjalan saja menyusur jalan-jalan desa. Akhirnya Mahasajenar ingat kepada muridnya. Dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Kalau waria pergi bersama Sawung Sariti, tersimpan prasangka yang kurang menyenangkan. Karena itu tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk berjalan-jalan ke Sarapadan. Kebokanigara pun sependapat. Ketika ditemuinya seorang pamingit yang sedang duduk-duduk di regol pagar halaman, diajaknya serta sebagai penunjuk jalan. Tetapi orang itu terpaksa kembali, membawa galung gung di pundaknya. Di bawah pohon nyemplung itu, perkelahian antara Bugel Kaliki melawan Maskarbet dan Arya Salaka masih berjalan dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya. Namun bagaimanapun juga, akhirnya kedua anak muda yang perkasa itu harus mengakui di dalam hatinya, bahwa hantu bongko itu benar-benar berbahaya. Meskipun umurnya sudah berlipat-lipat dari umur mereka, namun tenaganya masih juga luar biasa. Bahkan semakin lama terasa, bahwa tenaga Bugel Kaliki seperti bertambah-tambah. Karena beberapa lama kemudian Bugel Kaliki yang sudah matang itu melihat dengan jelas, di manakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan kedua lawannya yang pantas menjadi cucunya itu. Dan tiba-tiba saja terdengar hantu itu tertawa berderai mengerikan, seolah-olah daun pohon nyemplung yang lebat itu ikut bergetar karenanya. Meskipun suara tertawa itu jauh berbeda dari suara tertawa pasing-singan maupun lawa hijau, yang di dalamnya dilontarkan pula aji gelap ngampar, namun suara tertawa Bugel Kaliki itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itulah maka jaka tingkir menjadi bertambah marah. Tutup mulutmu hantu bongkok. Jangan terlalu sombong. Kalau kau tertawa sekali lagi, aku sobek mulutmu dengan kiai sangklat ini. Suara tertawa itu terhenti. Tetapi hanya sesaat, kemudian kembali suara itu menggetarkan udara malam. Bahkan kemudian Bugel Kaliki berkata, kalau kau mampu berbuat begitu anak yang perkasa, pastilah sudah kau lakukan. Karang Tunggal menjadi bertambah marah. Namun Bugel Kaliki benar-benar tak dapat disentuhnya. Orang yang bongkok itu masih mampu meloncat-loncat dengan lincahnya menghindari setiap serangan yang datang ke tubuhnya. Bahkan sekali-kali ia pun mampu menyerang dengan garangnya. Untunglah bahwa hantu itu benar-benar tak mampu melawan. Karena ia masih menunggu setiap kesempatan yang terbuka. Dan kesempatan itu semakin lama semakin terbuka lebar baginya. Kedua anak muda itu berada di ambang bahaya. Tetapi dengan tak mereka sangka, dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu muncullah dua sosok bayangan yang terbang ke arah mereka, sehingga mereka yang bertempur itu menjadi terkejut. Bugel Kaliki segera melontarkan diri ke samping, mencari kesempatan untuk melihat siapakah yang datang itu. Karang Tunggal dan Arya Salaka pun tidak mengejarnya. Mereka juga ingin mengetahui siapakah yang datang langsung kepada mereka. Melihat gerakan mereka berdua, Bugel Kaliki terkejut bukan main. Mereka pasti orang-orang sakti apalagi ketika keduanya telah semakin dekat. Maka Bugel Kaliki menjadi pasti siapakah yang datang itu. Namun kesempatan untuk menghindarkan diri sudah terlalu sempit sebab orang yang datang itu pasti akan mengejarnya, sampai di ujung langit pun. Karena itu maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menghadapi mereka, bertakar jiwa. Tetapi untuk melawan orang-orang itu Bugel Kaliki tidak akan dapat sambil tertawa. Apalagi kalau kedua orang itu bergabung dengan kedua anak muda yang sedang dihadapinya. Meskipun demikian ia pasti akan berusaha menyelamatkan diri, apapun caranya. Sesaat kemudian kedua orang itu telah berada tidak lebih lima depa di depan mereka. Mahesa Jenar berdiri tegak dengan wajah tegang, sedang keboka negara tiba-tiba melihat seseorang berbaring di tanah. Siapakah diagumamnya? Adi Sawung Sariti, sahup tarya salaka namun matanya masih tertanam di mata Bugel Kaliki. Sawung Sariti, ulang keboka negara dan Mahesa Jenar bersamaan. Keboka negara pun segera melangkah mendekati tubuh yang lemah itu. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau melepaskan diri dari pandangan matuh hantu bongkok itu. Keboka negara kemudian berjongkok di samping Sawung Sariti sambil berbisik, Sawung Sariti. Sawung Sariti membuka matanya. Ketika dilihatnya keboka negara, bertanyalah ia dengan suara lemah, siapakah kau? Keboka negara jawabnya. Oh, bukankah paman sahabat paman Mahesa Jenar desis Sawung Sariti lirih? Ya, jawab keboka negara pendek. Tiba-tiba wajah Sawung Sariti menjadi cerah. Meskipun demikian perasaan sakit di dalam dadanya terasa menyengat-nyengat. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi betapa sakitnya sehingga ia mengerang perlahan-lahan. Jangan bergerak, tubuhmu masih lemah sekali kata keboka negara. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar bugel kaliki tertawa. Katanya, nah kalian sudah datang. Marilah kita selesaikan persoalan kita terserah kepada kalian, apakah mau bertempur secara jantan atau mengeroyoku sebagai betina pengecut, berempat sekaligus. Mendengar suara bugel kaliki itu Sawung Sariti menggeliat, setan, desisnya marah. Ia telah melukai dadaku, sedemikian marahnya Sawung Sariti sehingga karena dorongan perasaannya itu ia telah mengangkat kepalanya. Tetapi sekali lagi ia mengeluh dadanya benar-benar terasa pecah. Karena itu ia pun kembali terkulai di tanah. Jangan bergerak, kembali keboka negara menasihati. Perlahan-lahan tubuh yang lemah itu di bawahnya menepi. Iblis itu, desis Sawung Sariti. Biarkan dia, pamanmu Mahasajenar akan mengurusinya. Apakah paman Mahasajenar di sini, bertanya Sawung Sariti. Ya, jawab keboka negara. Syukurlah, Gumam Sawung Sariti, mudah-mudahan nasibnya akan sama dengan nasib si Marodera tua. Dalam pada itu, terdengar bugel kaliki berkata pula, Ayolah, aku sudah siap. Bukankah kalian marah karena anak tikus itu aku lukai? Diamlah potong Mahasajenar, jangan mencoba mengungkit harga diri kami untuk menyelamatkan diri. Kau ingin bertempur seorang dengan seorang. Berkatalah demikian. Kau tak usah mempergunakan kata-kata sindiran yang menjemukan itu. Bugel kaliki mengerutkan keningnya. Gila gramnya. Kau terlalu sombong. Jangan mengukur dirimu dengan terbunuhnya si Marodera yang garang itu. Tak pernah aku berbuat demikian. Tetapi kau pun jangan berbangga karena kau berhasil melukai anak-anak, bantah Mahasajenar. Mereka yang mulai. Bukan aku, jawab bugel kaliki. Hampir saja mulut karang tunggal terbuka membantah kata-kata bugel kaliki itu. Tetapi niatnya cepat-cepat diurungkan. Pamannya, keboka nigara, yang juga bernama putut karang jati, ada di tempat itu. Karena itu segera ia memperbaiki sikapnya. Ia kini tidak pula bertolak pinggang dengan muka menengadah. Meskipun demikian, ia tetap bersiaga, kalau-kalau bugel kaliki tiba-tiba melompatinya. Iai sangklat masih di tangannya, dan Aji Lembu Sekilan pun masih diterapkannya. Meskipun Mahasajenar dan keboka nigara terkejut pula melihat keris di tangan karang tunggal, juga kehadirannya yang tiba-tiba di tempat itu, namun mereka belum sempat menanyakannya, sebab bugel kaliki pun telah bersiap pula. Bahkan terdengar hantu itu berkata, Mahasajenar, kau benar-benar lantip. Kau tidak mau aku berkata melingkar-lingkar. Baiklah, ayo siapa dahulu yang akan aku binasakan. Kau atau sahabatmu itu. Atau anak-anak tikus yang tak tahu diri itu. Mahasajenar melangkah setapak maju. Jawabnya, akulah yang sudah berdiri paling dekat. Bagus teriak bugel kaliki. Berbareng dengan itu ia pun segera meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun Mahasajenar pun telah bersiaga. Karena itu, dengan kecepatan yang sama, ia berhasil menghindarkan dirinya. Sesaat kemudian, berkobarlah perkelahian yang sengit di bawah pohon nyempelung itu. Kini yang bertempur adalah Mahasajenar melawan bugel kaliki. Dua tokoh sakti dari golongan yang berlawanan. Masing-masing bertekad untuk saling membinasakan. Singa lina, silih ungkih. Keboka negara masih berjongkok di samping sawung sariti. Tetapi matanya tidak terlepas dari setiap gerak dari mereka yang sedang bertempur mati-matian itu. Arya Salaka dan Karang Tunggal pun bergeser menjauh pula. Dengan penuh kekaguman mereka mengikuti setiap pergeseran yang terjadi. Desak-mendesak. Sesekali mereka melihat Mahasajenar terdorong surut, namun sesaat kemudian mereka melihat bugel kaliki meluncur beberapa langkah mundur. Demikianlah pertempuran di bawah pohon nyempelung itu berlangsung dengan dasyatnya. Si bongkok itu bergerak meloncat-loncat seperti tupai, sedang Mahasajenar mampu menyerangnya seperti burung Raja Wali di udara. Menyambar-nyambar dengan garangnya. Kemudian mematuk dengan paruhnya yang tajam runcing. Dan apabila bugel kaliki itu seakan-akan merubah dirinya segarang hari mau belang, Mahasajenar pun melawannya setangguh seekor banteng jantan. Sehingga dengan demikian, akhirnya terasa oleh bugel kaliki bahwa Mahasajenar benar-benar mempunyai kesaktian yang luar biasa. Taulah sekarang hantu bongkok itu, karena si Marodra tak mampu melawannya. Karena itu, maka untuk keselamatan diri, akhirnya diurainya senjata andalannya, yang seakan-akan tak pernah disentuhnya. Sehelai kain empat persegi yang berwarna merah, dan di salah satu sudutnya diikatkan sepotong timah baja kuning. Pusaka peninggalan nenek moyangnya. Dengan memegang sudut silangnya, timah baja kuning itu diputarnya seperti baling-baling. Mahasajenar melihat senjata itu dengan hati yang tegang. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapi. Karena itu, maka ia tidak sempat untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sawung Sariti, Karbet, Arya Salaka dan Keboka Nigara. Meskipun lamat-lamat ia masih mendengar suara Sawung Sariti yang kadang-kadang mengeluh pendek menahan sakitnya. Namun bagi Mahasajenar keluhan itu justru merupakan minyak yang menyirem nyala kemarahannya terhadap sisa-sisa golongan hitam. Malam berjalan dengan lancarnya. Bintang-bintang semakin lama semakin condong ke garis cakrawala di ujung barat. Namun pertempuran di bawah pohon nyemplung itu masih berlangsung terus. Bahkan kini perkelahian itu bertambah-tambah dasyatnya. Bugel Kaliki dengan senjatanya yang aneh itu menyambar-nyambar seperti burung alap-alap. Namun Mahasajenar bukanlah sekedar burung merpati yang ketakutan. Bugel Kaliki ternyata bukan saja wajahnya yang mengerikan, namun tandangnya sesuai benar dengan namanya dan wajahnya yang menakutkan itu. Timah baja kuning di ujung kain perseginya menyambar-nyambar seperti lebah. Suaranya berdesing-desing dan melibat lawannya dari segenap arah. Mahasajenar merasakan kedasyatan dan kecakapan Bugel Kaliki mempermainkan senjata aneh itu. Beberapa kali ia terpaksa meloncat surut dan beberapa kali timah lawannya itu menginyang dekat benar dengan kepalanya. Bahkan karena perhatian Mahasajenar terpaku pada senjata itu, maka sekali-kali terasa kaki hantu bongkok itu menyambar lambungnya, sehingga Mahasajenar yang kokoh itu terpaksa terdorong surut. Bahkan sekali-kali tangan Bugel Kaliki itu sempat menyentuh tubuh Mahasajenar dan sekali-kali mendorongnya mundur. Dengan demikian Mahasajenar terpaksa melawannya dengan sepenuh tenaga. Untunglah bahwa Mahasajenar bertubuh kuat sekuat banteng jantan. Betapapun lawannya berusaha untuk melumpuhkannya, namun dengan giginya ia bertahan. Meskipun demikian, senjata Bugel Kaliki itu benar-benar mengganggunya. Sulitlah bagi Mahasajenar untuk menembus lingkaran timah baja kuning yang berterbangan mengitari tubuhnya. Namun Mahasajenar tidak pernah kehilangan akal. Ia memperhitungkan setiap kemungkinan. Betapapun sulitnya, sekali-kali ia berhasil juga mengenai tubuh lawannya. Dengan kaki atau dengan tangannya. Tetapi sentuhan-sentuhan itu agaknya tidak banyak berarti, karena setiap senjata Bugel Kaliki itu selalu menghalang-halanginya. Kebukanigara, Arya Salaka dan Maskarbet memandangi perkelahian itu dengan penuh perhatian sehingga nampaknya seperti patung dalam ketegangan. Mereka mengikuti setiap gerak, baik Mahasajenar maupun Bugel Kaliki. Namun setiap saat mereka menjadi bertambah tegang. Apalagi ketika mereka melihat setiap kali Bugel Kaliki berhasil melibas Mahasajenar dan sekali-kali kemudian berhasil melontarkannya surut. Namun meskipun demikian, mereka tetap terpaku di tempat masing-masing dengan ketegangan yang semakin meningkat. Maka setelah mereka bertempur semakin lama, serta usaha Mahasajenar untuk menjatuhkan lawannya masih belum berhasil, karena senjatanya yang aneh itu, bahkan terasa betapa tekanan Bugel Kaliki semakin lama menjadi semakin ketat. Karena timah baja kuningnya yang seolah-olah dapat mengurung Mahasajenar, sehingga ia tidak sempat untuk menyerang. Akhirnya Mahasajenar tidak dapat berbuat lain daripada mempertahankan hidupnya dengan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Dengan demikian, Mahasajenar dengan lincahnya meloncat ke samping beberapa langkah untuk membebaskan diri dari libatan timah baja kuning yang menyambar-nyambar itu. Kemudian dengan garangnya ia mengangkat satu kakinya, ditekuknya ke depan, satu tangannya diluruskan ke atas seperti akan menyentuh bintang-bintang di langit, tangannya yang lain menyelang dada. Dan dalam pada itu, tersalurlah kekuatan Aji Sasrabirawa. Bugel Kaliki melihat tata gerak Mahasajenar itu. Ia pun telah mengetahui pula, bahwa dengan demikian Mahasajenar sedang matek Aji yang terkenal. Dengan dasyatnya ia meloncat sambil memutar senjatanya demikian kerasnya sehingga terdengar angin berdesing. Namun apa yang dilakukan Mahasajenar adalah terlalu cepat. Sehingga ketika serangan itu tiba, Mahasajenar sempat meloncat mundur sambil merendahkan dirinya. Timah baja kuning itu nyaris menyambar pelipisnya. Tetapi sesaat kemudian ia telah tegak kembali dan dengan kecepatan kilat ia meloncat maju. Tangan kanannya menyambar, dengan dasyat menghantam tengkuk Bugel Kaliki. Bugel Kaliki masih mencoba untuk menghindar, namun ia terlambat. Sebuah hantaman yang dasyat telah mengenainya. Terdengarlah ia berteriak nyaring kemudian melenting dan jatuh terguling di tanah. Tetapi hantu itu tidak mau menyerah pada keadaannya. Dengan tertatih-tatih ia bangkit kembali. Sekali terdengar umpatan kotor dari mulutnya serta matanya menyorot sinar kemarahan yang liar. Kemudian dengan sekuat tenaga ia melempar Mahasajenar dengan senjatanya. Untunglah Mahasajenar tetap waspada, sehingga secepat itu pula ia berhasil menghindari senjata Bugel Kaliki itu. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mengumpat, kemudian jatuh kembali, terjerembap. Arya Salaka memalingkan wajahnya melihat saat-saat terakhir yang mengerikan dari hantu yang hampir membunuhnya itu. Mahasajenar masih berdiri tegak seperti patung. Dipandangnya tubuh Bugel Kaliki terbaring di tanah. Mati. Kemudian ditariknya nafas dalam-dalam, sedang di hatinya terpanjatlah ucapan syukur kepada Tuhan yang Mahasajenar, yang telah menyelamatkannya dari senjata Bugel Kaliki yang mengerikan, serta telah memberinya kekuatan, bahkan membinasakan hantu yang menakutkan itu. Bersyukurlah bahwa ia telah berhasil melakukan pengabdian sekali lagi atas kemanusiaan dalam pancaran cinta kasih yang abadi. Tidak saja Mahasajenar, namun Keboka Nigara, Arya Salaka dan Karang Tunggal pun menarik nafas pula. Seakan-akan sesuatu yang menekan dadanya telah dapat dipunahkan. Bahkan tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan ketika ia mendengar teriakan ngeri, Paman, apakah yang terjadi? Keboka Nigara memandang wajah anak itu. Tampaklah kadang-kadang mulutnya menyeringai menahan sakit. Maka jawabnya, Sawung Sariti, bersyukurlah kau, karena pamanmu Mahasajenar telah mengakhiri pertempuran. Bagaimana dengan hantu bongkok itu? Tanya Sawung Sariti lemah. Ia sudah binasa, sahut Keboka Nigara. Tuhan Maha Besar, desisnya. Tetapi hatinya sendiri tergetar mendengar suaranya. Selama ini tak pernah ia menyebut nama Tuhan. Apalagi kebesarannya. Tiba-tiba saja kata-kata itu terluncur begitu saja dari mulutnya. Namun setelah itu terasa betapa dekatnya ia dengan Tuhan. Maka timbulah keinginannya untuk sekali lagi menyebut nama itu. Nama yang selama ini terlupakan olehnya. Maka katanya, Tuhan Maha Besar. Ya, Tuhan Maha Besar. Mahasajenar menoleh mendengar suara Sawung Sariti itu. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia berkata, tenangkan hatimu, Sawung Sariti. Terima kasih, Paman, jawabnya lirih. Hatiku telah puas. Hantu itu telah binasa, tampaklah senyum mengambang di bibir Sawung Sariti. Meskipun demikian nafasnya terdengar semakin cepat mengalir dari lubang hidung dan mulutnya, sedang dari mulut itu masih menetes darah yang merah. Mahasajenar, kata Keboka Nigara kemudian, Apakah tidak sebaiknya Sawung Sariti segera mendapat pengobatan? Sawung Sariti menggeleng lemah, katanya, Obat yang paling baik telah aku dapatkan, Paman. Apakah itu tanya Keboka Nigara? Sawung Sariti tersenyum. Senyum yang sayu. Jawabnya, dimanakah kakang Arya Salaka? Arya Salaka ternyata sudah berjongkok di belakang Mahasajenar, berdua dengan karang tunggal. Mendekatlah Arya, kata Mahasajenar. Kakang, Sawung Sariti tidak meneruskan kata-kata, namun matanya telah memancarkan segenap perasaan yang tersimpan di dadanya. Penangkan hatimu Adi, Pinta Arya Salaka mengulangi kata-kata Keboka Nigara. Dan sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. Biarlah anak ini aku bawa kembali ke paminyit, kata Keboka Nigara. Mungkin Paman Soradipayana dapat mengobatinya. Sebaiknya lah demikian, kakang, jawab Mahasajenar, dan biarlah Arya Salaka menjemput ibunya dan ibu Sawung Sariti. Mendengar Mahasajenar menyebut-nyebut ibunya, berdesislah Sawung Sariti. Katanya lemah, tolonglah kakang Arya, jemputlah ibuku sekali. Baiklah Adi, jawab Arya, akan aku bawa bibi lemusora bersama ibuku ke paminyit. Sawung Sariti masih mencoba tersenyum walau wajahnya semakin sayu. Katanya, terima kasih kakang. Keboka Nigara pun kemudian bangkit sambil mengangkat tubuh Sawung Sariti perlahan-lahan. Dalam pada itu terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan, Paman, aku telah menyulitkan Paman. Jangan berpikir demikian Sawung Sariti, jawab Keboka Nigara. Adalah kewajiban manusia untuk saling membantu. Mungkin pada suatu saat aku akan memerlukan bantuanmu pula. Sawung Sariti tidak menjawab. Tetapi hatinya menjadi terharu. Apakah Keboka Nigara akan berbuat demikian manisnya pula seandainya dirinya berhasil membunuh Arya Salaka? Hem, ia mengeram. Perasaan sesal merontar-ronta di dalam dadanya. Sesal atas segala macam pekertinya yang jauh tersesat ke daerah nafsu. Mereka pun kemudian berjalan ke arah yang berbeda-beda. Arya Salaka dan Mahesajenar Kesarapadan, sedang keboka Nigara mendukung Sawung Sariti ke Pamingit. Yang berdiri kebingungan adalah Karabet. Ia memandang Arya Salaka dengan permintaan, apakah boleh pergi bersamanya? Tidakkah Kakang Karang Tunggal pergi bersama Paman Keboka Nigara? Tanya Arya Salaka, barangkali Paman Keboka Nigara perlu bantuan Kakang, mendukung Adi Sawung Sariti. Di Pamingit nanti kita bertemu. Barangkali Kakang Karang Tunggal banyak mempunyai cerita yang menarik. Oh Karabet seperti tersadar dari mimpi. Bukankah ia dapat membantu pamannya itu? Karena itu maka katanya, Baiklah Adi, aku membantu Paman Karang Jati, dan berlari-larilah karbet menyusul pamannya. Ketika ia telah berjalan di belakang pamannya, berkatalah ia perlahan-lahan, Paman, biarlah Adi Sawung Sariti aku dukung. Keboka Nigara menoleh. Tapi ia tidak segera menjawab. Karena itu hati karang tunggal menjadi berdebar-debar. Akhirnya ia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hatinya berdesir ketika pamannya itu bertanya, Kenapa kau berada di sini, Karabet? Kepala Karabet menjadi semakin tunduk. Ia benar-benar takut kepada pamannya itu. Kenapa ulang keboka Nigara? Karabet masih belum dapat menjawab. Karena itu hatinya menjadi semakin kecut. Tiba-tiba berkatalah Karang Jati, Hi, Karabet. Kau akan ikut aku ke Pamingit. Ya, Paman, jawab Karabet singkat. Bagus, kau akan dapat menemui kawan-kawanmu dari pasukan Naramanggala, sambung keboka Nigara. Karabet terkejut bukan buatan. Naramanggala ulangnya. Ya, jawab keboka Nigara acuh tak acuh. Ki Gajah Alit, dan para pejabat rahasia demak, Ki Paningron. Benarkah keduanya di sini? Desak Karabet semakin terkejut. Kenapa tanya keboka Nigara? Karabet terdiam. Sekali lagi pandangan matanya terbanting di tanah. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karabet, kata keboka Nigara kemudian, seharusnya kau menjadi gembira. Bukankah kau akan bertemu dengan perwira-perwira dari pasukan demak? Aku dengar, kau pun telah menjadi lurah wira tamtama. Ya, paman, tetapi, Karabet tak dapat meneruskan kata-katanya. Tetapi kenapa desak keboka Nigara? Sekali lagi Karabet terbungkam. Akhirnya terdengar keboka Nigara berkata dengan suara yang berat, Karabet, apakah yang sebenarnya terjadi? Karabet masih berjalan dengan muka tunduk di belakang pamannya. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi sehingga ia diusir dari keraton demak. Bahwa ia masih hidup dan lepas dari kemarahan Sultan yang lebih besar lagi, adalah karena Sultan sejak semula telah tertarik kepada keperwiraan dan kejekatannya, sehingga kasih yang dilimpahkan kepadanya agak berlebihan dibanding dengan para prajurit lainnya. Kemudian terdengar keboka Nigara berkata, Aku sudah tahu apa yang kau lakukan di demak, Adol Bagus. Kau sangka di seluruh kolong langit ini hanya kau sendiri seorang laki-laki. Hati Karabet menjadi semakin berdebar-debar. Dan karena itu wajahnya menjadi semakin tumungkul memandang ujung-ujung jari kakinya yang bergerak-gerak karena langkahnya. Tiba-tiba ia terkejut ketika dengan tiba-tiba pula pamannya berhenti. Bahkan tanpa sengaja ia mengerutkan pundaknya. Ia menyangka bahwa pamannya akan memarahinya. Namun sebenarnya keboka Nigara pun sayang benar kepada kemenakannya yang nakal itu. Maka katanya, Karabet, bagaimanakah pertimbanganmu? Apakah kau akan menemui para perwira dari prajurit demak itu? Beberapa saat Karabet diam. Ia menjadi berlega hati ketika pamannya tidak memaki-makinya. Setelah debar jantungnya merda, ia berkata, Aku kira lebih baik tidak, Paman? Nah, kalau demikian, jangan ikuti aku. Pergilah ke Banyu Biru. Setelah semuanya selesai, aku akan ke sana mengantarkan Arya Salaka. Aku akan menemuimu. Dan kau harus berkata sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang pernah kau lakukan. Baik Paman, jawab Karabet. Aku sekarang berada di rumah kibuyut atau yang dikenal kilemah telah sih. Nah, pergilah. Apakah kau sudah tahu jalan yang harus kau tempuh? Tanya ke Bokanigara. Sebenarnya ia tahu bahwa hampir seluruh jalan di sekitar pegunungan Merapi, Merbabu, Selamet, Ungaran, Muria, Sindara, Sumbing, Lau, Kelut, Kaui sampai di daerah barat dan timur telah dilintasinya. Karabet pun kemudian mengambil jalan lain untuk langsung pergi ke Banyu Biru, daerah yang tidak terlalu dekat. Namun berjalan kaki bagi Karabet adalah pekerjaannya sehari-hari. Ke Bokanigara berhenti sejenak melihat langkah kemenakannya itu. Karabet benar-benar memiliki tubuh idaman bagi setiap laki-laki. Apalagi bagi mereka yang mesuraga, olah keperawiraan. Badannya tegap, berdada bidang. Tangan-tangan serta kaki-kakinya kokoh kuat seperti baja. Sedang geraknya lincah cekatan seperti burung sikatan. Dan Karabet mempunyai modal yang cukup lengkap. Selain tubuhnya yang serasi, ia pun memiliki wajah yang tampan. Tetapi wajahnya yang tampan itulah yang menyebabkan ia diusir dari demat. Ke Bokanigara tidak yakin bahwa kemenakannya itu benar-benar membunuh orang demat. Kare Panningron menceritrakannya telah menimbulkan kecurigaan. Senyum-senyum yang aneh. Dan ia telah memaklumi maksudnya. Pada saat itu bintang-bintang di langit telah bergeser jauh dari tempat semula. Lamat-lamat terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Dalam keheningan malam itu terdengar Sawung Sariti berbisik. Kenapa kakang Karabet Paman perintahkan ke Banyu Biru? Aku ingin berkenalan dengan pemuda yang perkasa itu. Ke Bokanigara kini telah berjalan lagi. Langkahnya tegap dan agak cepat. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab barangkali lebih baik demikian, Sawung Sariti. Sedang kau, pada masa-masa yang akan datang akan dapat mengenalnya lebih dekat. Sawung Sariti menarik nafas dalam-dalam. Terasa seolah-olah beribu-ribu jarum menusuk-nusuk dadanya dari dalam. Dengan lirih ia berdesis, mudah-mudahan aku mempunyai waktu. Jangan berangan-angan demikian, Ke Bokanigara menasihati, berdo'alah supaya lukamu sembuh kembali. Namun sebenarnya Ke Bokanigara pun dihinggapi perasaan cemas melihat anak muda dalam dukungan tangannya itu. Karena itu ia berjalan semakin cepat, supaya segera sampai ke Paminit. Dalam pada itu Arya Salaka dan Mahsa Jenar berjalan ke arah yang berlawanan. Sekali-kali Arya memandang ke langit yang bersih. Perlahan-lahan ia berkata, hujan sudah jauh berkurang, Paman. Sudah kita lampaui mangsa kesanga, sahup Pamannya. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang tidak selalu diliputi oleh awan yang kelam. Hari-hari yang cerah, desis Arya Salaka. Kemudian untuk sesaat mereka berdiam diri. Namun tiba-tiba terdengar Arya berkata, Paman, ternyata Bugel Kaliki tidak sekuat yang aku sangka. Bukankah ia termasuk tokoh yang sejajar dengan si Marodra dan sebagainya? Tentu, jawab Mahsa Jenar. Tetapi pengaruh keadaan telah menyebabkan ia kehilangan pengamatan. Ia benar-benar telah putus asa. Hilangnya beberapa orang sahabatnya menjadikan Bugel Kaliki berhati kecil. Apalagi kali ini ia melihat kehadiranku dan kakang kebua kanigara bersama-sama. Sedang sebelum itu pun ia sudah harus bekerja berat. Bukankah kau dan Karbet telah melawannya dengan gigih? Karbet benar-benar anak luar biasa. Apalagi dengan sangklat di tangannya. Yang lebih mempercepat kekalahannya adalah bongkah di punggungnya. Sejak semula aku melihat betapa ia melindungi punggungnya itu, sehingga aku berpikir bahwa orang itu pasti memiliki kelemahan di punggungnya itu. Demikianlah ketika tanganku mengenai tengkutnya, ternyata Bugel Kaliki tak mampu melawannya. Arya mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia yakin bahwa apabila ia bertempur, tidak saja ia harus mempergunakan tenaganya, tetapi juga otaknya, sehingga dapat diketahuinya, kekuatan dan kelemahan lawan. Kembali mereka berdiam diri. Ujung malam itu ditandai oleh suara kokok ayam jantan dari desa di hadapan mereka, Surapadan. Tiba-tiba Arya Salaka menjadi berdebar-debar. Kakinya serasa gemetar, dan ingin meloncat berlari mencari pondok yang dikatakan oleh titis anganten. Tiga halaman dari gardu di mulut jalan desa. Tetapi ia menahan dirinya, sebab gurunya berjalan di sampingnya. Dalam keriuhan suara ayam jantan itu, terdengar Mahasajenar berkata, Ibumu dan bibimu berada di desa itu Arya? Ya paman, jawab Arya. Adakah kau tadi pergi bersama Sawung Sariti bertanya Mahasajenar kemudian? Arya menjadi ragu-ragu. Namun ia menjawab pula, Ya paman, apakah yang terjadi berkata Mahasajenar pula? Kami bertemu dengan Bugel Kaliki. Untunglah kakang karbet tiba-tiba saja berada di tempat itu pula, jawab Arya bimbang. Sebelum itu apakah yang terjadi desak Mahasajenar? Kembali Arya menjadi ragu-ragu. Ia tidak segera menjawab. Apakah pamannya tahu bahwa ia lebih dahulu bertempur melawan Sawung Sariti? Dalam kebimbangan itu terdengar Mahasajenar berkata, Arya aku tidak yakin luka di dadamu itu karena tangan Bugel Kaliki sebab ia tidak bersenjata tajam, bahkan kalau kau tersentuh tangannya maka akibatnya akan sama seperti yang diderita oleh Sawung Sariti. Karena itu aku ingin tahu, siapakah yang melukaimu? Mulut Arya menjadi berat seberat perasaannya untuk menyebut nama adiknya. Ia mencoba untuk berusaha melindunginya, namun pertanyaan gurunya itu benar-benar mendesaknya. Karena itu, betapapun beratnya ia terpaksa berkata, Sawung Sariti, Paman. Aku sudah menduga, desis Mahasajenar. Dan kau pun telah melukai pundaknya. Ya, Paman, Arya tidak dapat mengelak lagi. Lu kamu tidak berbahaya, tetapi apakah kau melukai Sawung Sariti dengan Kiai Suluh? Tidak Paman, aku melukainya dengan pedang yang diberikan oleh Karang Tunggal. Karang Tunggal sudah ada pada waktu itu, tanya Mahasajenar. Sudah Paman, sahut Arya, kemudian diceritakannya apa yang diketahuinya. Sejak ia pergi bersama Sawung Sariti sehingga melihat karbet bertempur melawan Sawung Sariti di bawah pohon nyemplung dari karbet. Ia mendengar bahwa agaknya Sawung Sariti telah menunggunya di situ. Mahasajenar mengangguk-angguk namun yang meloncat dari mulutnya adalah, itulah gardu di mulut lorong. Kembali dada Arya berdebar cepat sekali. Beberapa langkah lagi ia akan sampai ke tempat ibunya menyembunyikan diri. Namun ia masih mendengar gurunya bergumam, untunglah kau tidak menyentuh adikmu dengan Kiai Suluh. Sebab dengan demikian setiap orang, juga Pamanmu Lembusora, Eyangbusora Dipayana akan melihat kesaktian pusaka itu. Dan kaulah pembunuh yang sebenarnya dari adik sepupunya. Arya menundukkan wajahnya. Ya untunglah yang demikian tidak terjadi. Sesaat kemudian Arya berhenti di samping gardu di mulut lorong desa Sarapadan itu. Dan terdengarlah ia bergumam. Kita membelok ke kiri Paman, tiga halaman dari gardu ini. Mahasajenar tidak menjawab. Ia mengikuti saja Arya yang melangkah perlahan menyusuri lorong itu sambil menghitung halaman di kanan jalan. Namun halaman di desa kecil itu ternyata cukup luas. Ketika Arya Salaka dan Mahasajenar telah melampaui halaman yang ketiga, didadanya serasa telah menggetarkan seluruh tubuhnya. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Halaman ketiga ini dipagari oleh dinding batu yang sebagian telah rusak. Regolnya runtuh dan rumah yang berdiri di halaman itu pun sudah tidak tegak lagi. Sebuah gubuk bambu beratap ilalang. Di sinikah ibu beserta bibi itu, desis Arya Salaka ragu-ragu. Ya, sahut Mahasajenar pasti. Tetapi, kata-kata Arya tertutup. Ayangmu titis sangat telah mencoba memergunakan perhitungan sebaik-baiknya. Kau pasti menduga bahwa ibu dan bibimu berada di rumah yang paling baik di desa ini. Arya mengangguk. Orang lain pun akan menduga demikian. Karena itulah maka ibu dan bibimu berhasil bersembunyi, sahut Mahasajenar. Oh, Arya menarik napas ia menyadari kebodohannya. Kemudian dengan dada berdebar-debar ia melangkai bongkah kayu yang berserak-serak di samping regol halaman itu. Ia terhenti ketika ia sudah di muka pintu. Ketuklah, desis Mahasajenar. Perlahan-lahan Arya mengetuk pintu rumah itu. Dan dari dalam rumah itu terdengar sapa perlahan, suara laki-laki tua. Siapa? Aku kakek, sahup Tarya Salaka. Aku siapa? Orang itu menegaskan. Arya telah menerima pesan dari titis Anganten bagaimana ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, supaya orang di rumah itu percaya bahwa kedatangannya sudah persetujuan titis Anganten. Orang yang menitipkan dua orang pengungsi kepadanya. Aku kakek, burung elang dari lereng bukit, sahut Arya. Mendengar jawaban itu Mahasajenar menggamit tangannya tetapi ketika Arya Salaka menganggukan kepalanya, tahulah Mahasajenar maksud jawaban itu. Kemudian terdengarlah langkah perlahan menuju ke pintu. Dan sesaat kemudian terdengarlah drak pintu lereng itu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri terbongkok-bongkok di muka pintu sambil berusaha mengamati tamunya. Masuklah, orang tua itu mempersilahkan. Terima kasih kakek, tetapi adakah sepasang pohon wregu itu masih di sini? Bertanya Arya Salaka seperti pesan titis Anganten. Orang tua itu yakin sudah bahwa kedua orang yang berdiri di muka rumahnya itu adalah orang-orang setidak-tidaknya suruhan orang yang menitipkan kedua pengungsi kepadanya. Karena itu ia menjawab, Ya, ya, aku telah menjaganya dengan baik. Arya Salaka dan Mahasajenar melangkah masuk. Dipersilahkannya mereka duduk di balai-balai bambu. Berderak-deraklah suaranya ketika dua sosok tubuh yang gagah itu memberati balai-balai. Orang tua itu pun kemudian berjalan ke sentong kanan, dan terdengarlah ia berkata, Nyai telah datang utusan dari orang yang membawa Nyai berdua kemari. Sudahkah kau yakin kakek terdengar suara seorang wanita? Aku yakin, Nyai, jawab orang itu. Dan sesaat kemudian dari sentong kanan keluarlah dua orang wanita. Jauh lebih tua dari 5-6 tahun yang lampau. Wajahnya pucat dan kekurus-kurusan. Karena itu tanpa sadar Arya menoleh dan cepat berdiri. Mahasajenar pun berdiri pula. Ia melihat betapa muridnya menjadi gemetar. Siapakah kau? Bertanya salah seorang daripadanya. Mulut Arya terbungkam. Ibunya itu ternyata sudah tidak mengenalinya. Yang menjawab kemudian adalah Mahasajenar. Adakah Nyai lupa kepadaku? Orang itu mengerutkan keningnya. Akhirnya wajahnya cerah dan dengan ragu-ragu ia berkata, Adi Mahasajenar. Ya, aku Mahasajenar, jawab Mahasajenar. Oh, terdengar ia berdesis dan wajahnya menjadi semakin cerah. Lalu siapa anak muda ini? Mahasajenar dapat memaklumi bahwa dirinya sendiri tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi Arya Salaka yang sedang tumbuh itu akan mengejutkannya. Pada saat meninggalkan Banyu Biru, ia tidak lebih dari seorang anak-anak berumur antara 13 tahunan. Dan sekarang ia adalah seorang pemuda perkasa. Bertubuh kekar dan berdada bidang. Karena itulah maka Mahasajenar berkata, Nyai, bertanyalah kepadanya siapakah namanya. Nyai Gajah Sora menjadi ragu-ragu. Tetapi hatinya berdesir ketika melihat anak itu gemetar. Dan kemudian tiba-tiba saja anak muda itu meloncat maju berjongkok sambil memeluk kaki ibunya. Ibu. Nyai Gajah Sora terkejut. Dan terloncatlah dari mulutnya, kaukah itu? Arya Salaka tak kuasa menjawab pertanyaan itu. Kerongkongannya serasa tersumbat batu. Sedangkan matanya menjadi panas. Wanita itu kini yakin. Anak itu adalah anak yang pernah dibelainya enam tahun lalu. Anak yang tidur di pangkuannya, dicium keningnya. Namun sering pula dimarahinya karena kenakalannya. Tiba-tiba tangannya yang lemah memeluk kepala Arya Salaka dan menekankan ke dadanya. Dan terasa tiba-tiba dada yang tipis itu menggelombang. Meledaklah sebuah tangis kegembiraan. Arya, bukankah kau Arya Salaka? Juga Arya tidak mampu berkata sepatah pun. Seabagi laki-laki yang tabah menghadapi setiap bahaya maut yang mengancamnya, Arya adalah seorang berhati baja. Namun kali ini ia tidak kuasa menahan diri. Meneteslah sebutir air mata. Nyai Gajah Sora benar-benar menangis. Ia tidak tahu apakah yang bergejolak di dalam dadanya. Anak ini pada saat terakhir sebelum berpisah dengannya juga pernah dipeluknya seperti ini. Menekankan kepala anak ini ke dadanya. Kini anak itu tidak berdiri pada telapak kakinya tetapi pada kedua lututnya. Namun Nyai Gajah Sora tak sempat memperhatikannya. Dipeluknya anak itu seperti enam tahun lampau, diciumnya keningnya dan dibasahi dahi anak itu dengan air mata. Nyai Lembu Sora pun terharu melihat pertemuan itu. Tanpa sesadarnya dari matanya juga mengalir air mata. Ia tidak tahu apa yang terjadi antara anaknya dengan anak itu, antara suaminya dengan kakaknya Gajah Sora. Karena kasihnya kepada Arya Salaka sebagai kemenakan satu-satunya tidak berkurang. Dengan demikian ia pun terharu melihat pertemuan itu, setelah anak itu hilang selama enam tahun di sisi ibunya. Mahesajenar hanya dapat menundukkan wajahnya. Ia gembira, segembira Arya Salaka sendiri. Ia akan dapat menyerahkan anak itu nanti kepada ayah bundanya tanpa mengecewakan mereka. Mahesajenar telah tidak menyanyiakan kepercayaan Gajah Sora kepadanya meskipun ia harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih pula kepada keboka negara. Tiba-tiba terdengarlah suaranya Gajah Sora terputus-putus karena isaknya. Arya, kemanakah selama ini Arya, ayahmu tak kunjung kembali dan kau meninggalkan aku seorang diri dalam sepi dan duka? Arya ingin menjawab. Ingin bercerita bahwa ia sama sekali tidak bermaksud meninggalkan ibunya. Ia ingin mengatakan bahwa selama ini wajah ibunya tak sekejap pun terhapus dari angan-angannya. Tetapi yang menyumbat kerongkongannya serasa menjadi semakin besar pula. Karena itu ia hanya dapat menelan ludahnya beberapa kali. Dan kemudian ibunya menarik anak itu berdiri. Ketika Arya berdiri, terkejutlahnya Gajah Sora. Katanya, oh, kau sudah besar, kau benar-benar menjadi bayangan ayahmu, seperti belahannya dalam cermin. Mahesajenar berdesir mendengar kata-kata itu. Meskipun suaminya telah pergi selama enam tahun, namun setiap ungkapan kantanya menyatakan bahwa kesetiaannya tidak berkurang. Dan dalam suasana yang demikian itulah Mahesajenar teringat akan dirinya. Apabila kelak ada sesuatu dengan dirinya, adakah seseorang yang akan menantinya atau mencemaskannya? Dan tiba-tiba pula teringatlah ia kepada Rarawilis, seorang gadis yang setia menanti, meskipun umurnya selalu menghantuinya. Hari demi hari, tiba-tiba Mahesajenar tersenyum. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri. Dengan sudut matanya disambarnya setiap wajah yang ada di ruangan itu. Kalau-kalau ada di antara mereka yang melihat perubahan wajahnya. Hem, ia menarik napas dalam-dalam. Sedang hantinya berkata, jangan berangan-angan seperti pemuda meningkat dewasa. Nyai gajah Sora dan nyai lembu Sora pun segera berkemas-kemas pula. Mereka ingin segera kembali ke Pamingit. Meskipun Arya belum mengatakan tentang kehadiran ayahnya dan tentang keadaan adik sepupunya. Ketika mereka sudah selesai berkemas, maka kedua perempuan itu segera minta diri kepada penghuni rumah yang sudah lanjut usia sambil mengucapkan diperbanyak terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Eh, sahut kakek tua itu. Sudah menjadi kewajiban setiap warga untuk melindungi nyai ageng berdua. Sedang yang aku lakukan sekedar menerima nyai berdua dan memberikan sekedar tempat untuk beristirahat. Aku tidak akan melupakan kau, kek, sahut tarya selaka. Suatu saat aku pasti akan menengok rumah ini. Terima kasih, nger, terima kasih, jawab orang itu. Maka sesaat kemudian, berjalanlah mereka berempat menuju Pamingit. Di dalam dada mereka masing-masing bergetarlah angan-angan menyongsong hari yang akan datang. Nyai ageng gajah Sora menjadi gembira karena kini ia berjalan dengan anaknya yang hilang dan kembali kepadanya sebagai pemuda yang perkasa. Arya salaka memandang langit yang cerah secerah hatinya. Sedang Maha Sajenar menundukkan kepalanya menghitung masa lampaunya. Tetapi kini sebagian besar pekerjaannya telah selesai. Ia tinggal menghadapkan Arya salaka kepada ayah bundanya, kemudian ia sendiri akan ke Karang Tumaritis menanyakan panembahan Ismaya, apa yang harus dilakukan atas Kiyai Nagasasra dan Sabuk Inten. Sesudah itu datanglah saatnya mengurus dirinya sendiri. Perlahan-lahan langit yang ditaburi bintang itu menjadi semakin terang. Cahaya fajar yang meloncat dari balik bukit telah menjalari seluruh langit. Dan bintang-bintang pun semakin redup karenanya. Angin pagi yang lembut mengalir perlahan-lahan seakan ikut berdendang bersama mereka yang sedang berjalan berempat itu menyanyikan lagu riang gembira menyongsong hari yang cerah. Demikianlah mereka berjalan dalam limpahan cahaya pagi. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang berbahaya. Langit biru, batang-batang jagung yang hijau. Air yang jernih sejuk mengalir di parit-parit di tepi jalan. Desa-desa yang menjorok seperti pulau-pulau di lautan hijau. Daun-daun bergoy yang ditiup angin pagi yang lembut, gemersik di antara kicau burung-burung liar yang ngeriang berloncatan dari dahan ke dahan. Tetapi ketika mereka hampir sampai di bawah pohon nyempelung hati Maha Sajenar dan Arya Salaka menjadi berdebar-debar. Semalam mereka tidak sempat mengurus mayat bugel kaliki. Kalau mayat itu masih di sana, pasti akan mengejutkan Nyai Ageng berdua. Tetapi mereka tidak dapat menempuh jalan lain. Mereka harus melampaui jalan di bawah pohon nyempelung itu. Paman, tiba-tiba Arya berkata pelan sekali kepada Maha Sajenar. Bagaimana dengan mayat bugel kaliki? Maha Sajenar mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, Lihatlah dan kalau masih ada singkirkan sementara. Nanti kita selesaikan mayat itu sebaik-baiknya. Arya mengangguk, kemudian kepada ibunya ia berkata, Ibu dan bibi, perkenankanlah aku mendahului. Ada sesuatu yang akan aku lihat lebih dahulu. Nyai Ageng berdua itu menjadi berdebar-debar. Maka bertanyalah Nyai Ageng Gajah Sora, Apakah keadaan di Pamingit masih belum baik Arya? Tidak Ibu, jawab Arya, kedadaan sudah terlalu baik. Tetapi parit yang menyilangi jalan di sebelah pohon nyempelung yang tampak kemarin itu kemarin terlalu cepat mengalir dan terlalu dalam airnya. Barangkali aku dapat memilih jalan yang lain. Oh, Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Lembu Sora menarik nafas lega, Maka berkatalah Ibu Arya, pergilah. Arya pun pergi bergegas mendahului. Ia tidak mau ibu serta bibinya menjadi terkejut dan ngeri. Tetapi ketika ia sampai di bawah pohon itu, Ia terkejut. Mayat itu sudah tak ditemuinya di sana. Hilang, pikirnya. Yang dilihatnya hanyalah beberapa bekas darah yang mengalir dari lukanya, luka sawung sariti. Dengan dada yang berdebar-debar, ia melihat pakaiannya. Beberapa noda darah masih melekat dan mewarnai bajunya dengan noda-noda merah kehitam-hitaman. Tetapi luka di dadanya tak mengalirkan darah lagi. Ia yakin bahwa ibu dan bibinya telah melihat luka itu. Tetapi mereka berdua tak mengucapkan sepatah pertanyaan pun. Ah, desisnya. Adalah hal yang lumrah bahwa dalam daerah pertempuran seseorang mengalami luka di tubuhnya. Ketika ia menengok ke belakang, dilihatnya ibunya, bibinya serta mahasajenar sudah berjalan semakin dekat. Cepat-cepat ia berusaha menghapus bekas-bekas darah yang mewarnai tanah di bawah pohon nyemplung itu. Namun sebuah pertanyaan melingkar-lingkar di kepalanya, di manakah mayat bugel kaliki? Apakah ia masih belum benar-benar mati dan kemudian bangkit kembali? Tetapi Arya Salaka tidak sempat berpikir terlalu panjang. Ia terpaksa berpura-pura berjalan ke parit yang menyilang jalan di sebelah pohon nyemplung. Ia tersenyum sendiri ketika ia melihat aliran airnya yang bening kemercik di antara batu-batu kecil yang berserak-serakan di atas pasir. Aliran air di parit itu masih seperti kemarin. Tidak lebih dari setinggi betis. Hem, gumam Arya, tidak mungkin parit sebesar ini menjadi berarus deras dan dalam. Ibu serta bibinya itu pun menjadi semakin dekat. Dari jauh mereka melihat Arya Salaka membungkut-bungkut kemudian duduk di tanggul parit di bawah pohon nyemplung. Tetapi mereka tidak tahu apakah yang sudah dikerjakan oleh anak itu. Ketika itu Arya sedang memungut sebatang pedang yang dipergunakan melawan sawung sariti, serta sebatang pedang sawung sariti sendiri, yang kemudian keduanya dipergunakan oleh sawung sariti untuk melawan bugel kaliki. Nyai Ageng Gajah Sora beberapa kali memandang langit yang biru bersih. Di Sarapadan, kemarin setetes pun tak turun hujan. Kalau demikian maka di bagian timur pasti hujan lebat kalau parit itu benar-benar banjir. Ketika mereka sampai di tepi parit itu, maka Nyai Ageng Gajah Sora pun menjadi haran. Parit itu tidak lebih dari sebetis dalamnya. Sudah tidak banjir lagi, Arya ia bertanya. Tidak ibu, jawab Arya. Tampaklah beberapa pertanyaan masih tersimpan di dalam wajah ibunya, namun tak satupun yang terkatakan. Ketika mereka sudah melampaui parit itu dan berjalan menyusur jalan kecil, maka berbisiklah Mahesajenar, bagaimana dengan mayat itu? Hilang, bisik Arya singkat. Mahesajenar mengerutkan keningnya. Hilang ia mengulang. Ya, hilang jawab Arya. Aneh, desis Mahesajenar sambil menarik nafas. Pada saat ia melihat bugel kaliki terbaring di tanah, ia sudah yakin bahwa orang itu telah terbunuh. Tetapi Mahesajenar pun tidak berkata-kata lagi, meskipun tampak juga ia sedang berpikir. Di perjalanan itu, tidak banyak yang sempat mereka pertanyakan. Mereka sibuk dengan angan-angan di kepala masing-masing. Sedang matahari merayapi bola langit dengan tekunya, semakin lama semakin tinggi. Cahaya yang cerah memancar dan terbanting di atas batu-batu padas yang kemerah-merahan. Arya mengangkat wajahnya ketika tiba-tiba ia mendengar bunyi garengpung. Teringatlah ia pada masa kanak-kanaknya. Sehari-harian ia mengejar binatang-binatang semacam itu. Apabila didapatnya, disimpannya di dalam ketupat janur yang masih kosong. Kita sudah memasuki ujung musim kemarau, desisnya. Suara garengpung itu tanya gurunya. Ya, jawab Arya. Kembali mereka berdiam diri. Dan mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat di kejauhan, di sela-sela batang-batang jagung yang telah rusak, desa yang mereka tuju, jantung daerah Perdikan Pamingit. Tiba-tiba langkah mereka menjadi semakin cepat tanpa mereka sengaja. Mereka ingin segera sampai untuk melihat apa yang telah terjadi dan ingin segera bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Sanak keluarga dan tetangga-tetangga yang baik hati. Ketika mereka menginjakan kaki mereka di pusat pemerintahan Pamingit itu, Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora menjadi terkejut. Beberapa buah rumah hancur terbakar dan beberapa lagi menjadi porak-poranda. Beginikah Pamingit sekarang keluh Nyai Ageng Lembu Sora? Tetapi itu hanya bekas-bekas keganasan mereka, orang-orang dari segerombolan hitam, bibi, sahut Arya, sedang orang-orang itu sendiri kini sudah dibinasakan. Tidakkah mereka akan datang mengganggu lagi? Tanya Nyai Ageng Lembu Sora. Tidak bibi. Mudah-mudahan tidak. Tuhan akan melindungi kita selama kita berada di atas kebenaran, jawab Arya, namun di dalam hatinya ia meneruskan, kebenaran dalam firman-firman Tuhan, bukan kebenaran dalam tafsiran kita masing-masing, sebab akan berlipat-lipatlah dosa kita kalau kita mengaburkan batas antara kebenaran sejati dengan kebenaran yang sekadar menguntungkan kita sendiri. Beberapa orang Pamingit yang melihat kedatangan mereka menjadi saling berbisik, itulah Nyai Ageng Lembu Sora telah kembali. Dan jawab yang lain, syukurlah kalau Nyai Ageng selamat. Tak ada kabar beritanya selama ini, kemana Nyai Ageng pergi. Dan beberapa orang kemudian menemuinya di perjalanan itu sambil membungkuk-bungkuk mengucapkan selamat. Nyai Ageng Lembu Sora menyambut salam itu dengan senyum yang tulus. Senyum yang memancarkan kegembiraan hatinya serta pertanyaan syukur bahwa ia masih sempat bertemu dengan mereka. Ketika mereka menginjak halaman rumah Nyai Ageng Lembu Sora, di hadapan alun-alun yang tak berbegitu luas sekali lagi hati mereka melonjak. Nyai Ageng Lembu Sora bahkan menjadi terpaku di regol halaman. Rumah itu telah hancur menjadi abu. Tinggal beberapa bagiannya yang masih tersisa dan roboh berserak-serakan. Dengan menekankan tangan di dadanya, terdengarlah ia bergumam, ya ampun. Malah petaka telah menimpa Pamingit, dan di dalam hatinya Nyai Ageng Lembu Sora itu berkata, Aku telah mencoba mencegah Ki Ageng supaya tidak terlalu memanjakan nafsu, namun agaknya tak dihiraukannya. Sekarang hukuman Tuhan telah menimpa keluarga Pamingit. Ia menjadi terkejut ketika Arya berkata, Bibi, Eang dan beberapa orang lain berada di banjar desa sebelah. Marilah kita pergi ke sana. Bibinya tidak menyaut. Namun tampak dari matanya sebuti rair mata yang menetes. Maka pergilah mereka bersama-sama ke banjar desa, yang ditempati untuk sementara waktu oleh para pemimpin Pamingit. Ketika mereka sampai di banjar itu, ternyata beberapa orang telah berada pula di sana. Di antara mereka, Arya melihat pula ayahnya, Gajah Sora. Kedatangan mereka itu ternyata telah menarik perhatian. Semua orang mengangkat wajahnya dan bergumam di dalam hati mereka. Itulah mereka datang. Yang paling terkejut di antara mereka justru Nyai Ageng Gajah Sora. Seperti orang bermimpi ia melihat suaminya, Ki Ageng Gajah Sora duduk di antara beberapa orang itu. Beberapa kali ia mengeditkan matanya, namun yang ditatapnya itu masih tetap berada di tempatnya. Bahkan tiba-tiba Gajah Sora pun berdiri. Telah sekian lama ia menahan keinginannya untuk mengetahui keselamatan istrinya. Dan sekarang istrinya itu datang. Karena itu maka ia pun segera melangkah ke pintu menyongsong kedatangan istrinya itu. Dadanya Ia Ageng Gajah Sora benar-benar bergoncang. Yang berdiri di muka pintu itu adalah suaminya. Bukan dalam mimpi. Baru saja hatinya melonjak-lonjak karena anaknya yang hilang telah kembali kepadanya. Sekarang tiba-tiba suaminya yang pergi lebih dahulu dari anaknya, berdiri pula di hadapannya. Meskipun demikian antara percaya dan tidak, Ia Ageng berdesis, Arya, apakah itu benar ayahmu? Ya, ibu. Itulah Ayah Gajah Sora, jawab Arya perlahan-lahan. Ia Ageng Gajah Sora tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia pun segera berlari dan bersimpuh di kaki suaminya sambil menangis sejadi-jadinya. Sekali lagi dada Mahesha Jenar seperti diguncang. Seorang istri yang setia telah menemukan suaminya kembali. Di Banyu Biru, ketika Gajah Sora itu datang bersamanya dari Gunung Tidar, Mahesha Jenar melihat Nyai Ageng Gajah Sora menerima kedatangan suaminya dengan membersihkan kakinya dengan air dingin yang jernih. Pada saat itu ia telah berangan-angan, alangkah sejuknya penerimaan yang demikian itu di hati suaminya. Sekarang Nyai Ageng Gajah Sora tidak saja membasuh kaki suaminya dengan air yang bening, tetapi ia telah membasuhnya dengan air mata. Ki Ageng Gajah Sora pun menjadi terharu atas pertemuan itu. Untuk beberapa kali ia berdiam diri seperti patung dan membiarkan istrinya bersimpuh sambil menangis namun kemudian setelah ia tersadar dari pesona itu, diangkatnya istrinya supaya berdiri dan diajaknya ia masuk ke dalam banjar desa itu. Maka kemudian suasana banjar desa itu menjadi gembira dan mengharukan. Meskipun kadang-kadang Nyai Ageng Gajah Sora masih meneteskan air mata, namun air mata yang memancarkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukannya dengan anak dan sekaligus suaminya. Nyai Ageng Gajah Sora pun menjadi bergembira pula. Ia ikut bersyukur bersama kakak iparnya itu. Keluarga yang seakan-akan telah terpecah belah, kini mereka telah berkumpul kembali dalam suatu lingkungan yang bahagia. Namun meskipun demikian, hatinya menjadi kurang tentram. Suaminya tidak ada di antara mereka. Bahkan setelah mereka duduk beberapa saat pun, Ki Ageng Lembu Sora tidak juga menampakkan diri. Meskipun demikian, ia tidak sampai hati untuk menanyakannya. Tetapi Nyai Ageng Lembu Sora tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan gelisah. Di dalam perangan, dapat saja segalanya terjadi. Karena itu maka ia menjadi bercemas hati. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pamingit ke banjar desa itu. Kepada Wulungan yang duduk di dekat pintu, ia berkata, Kakang Wulungan, adakah Angger Raya Salaka telah datang? Ya, jawab Wulungan, belum terlalu lama. Beserta Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora orang itu berjalan pula. Ya, beserta keduanya, jawab Wulungan pula. Orang itu berhenti sejenak, kemudian ia berkata pula perlahan-lahan, Ki Ageng Lembu Sora minta mereka datang ke pondoknya. Ki Ageng tak dapat hadir di banjar, pagi ini. Wulungan mengerutkan keningnya. Ia sudah tahu kalau Sawung Sariti terluka. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebab ia sudah menduga bahwanya Nyai Ageng Lembu Sora belum diberitahukan akan hal ini. Karena itu ia berkata, Baiklah, aku diberitahu akan hal ini. Karena itu ia berkata, Baiklah, aku persilahkan Nyai Ageng Lembu Sora nanti segera datang. Setelah orang itu pergi, kecemasan benar-benar mencekam dada Nyai Ageng Lembu Sora. Dengan tergagap ia bertanya, Kenapa dengan Ki Ageng Lembu Sora? Tidak apa-apa, Nyai, jawab Wulungan. Ki Ageng Lembu Sora dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang harus diselesaikan di Pondok Ki Ageng. Maka sebaiknya Nyai Ageng pergi ke sana. Marilah aku antarkan. Kemudian pandangan Matu Wulungan pun beredar berkeliling, kepada Arya Salaka, Mahesha Jenar, Gajah Sora dan yang lain-lain, dengan melontarkan pertanyaan, bagaimanakah dengan anggir Arya Salaka dan yang lain? Arya Salaka dan Mahesha Jenar yang telah mengetahui keadaan Sawung Sariti pun segera menjawab hampir bersamaan, aku ikut serta. Marilah sahut Wulungan. Dan sesaat kemudian hampir semua orang di Banjar Desa itu pun pergi ke Pondok Ki Ageng Lembu Sora yang tidak begitu jauh dari Banjar Desa itu. Nyai Ageng Lembu Sora, Nyai Ageng Gajah Sora, Gajah Sora sendiri, Mahesha Jenar dan Arya Salaka, diantar oleh Wulungan. Jarak yang hanya beberapa ratus tombak itu, bagi Nyai Ageng Lembu Sora terasa begitu panjangnya. Berbelit-belit lewat jalan-jalan sempit, diantara dinding-dinding batu halaman-halaman rumah yang sudah sangat dikenalnya. Rumah si Sente, rumah si Gersik, Dandang, pekatik suaminya, dan rumah-rumah lain yang sering dilewatinya. Dan halaman-halaman rumah-rumah itu seakan-akan menjadi bertambah panjang. Jauh berlipat-lipat dari yang pernah dilihatnya sebelum terjadi peperangan. Beberapa saat kemudian sampailah mereka ke satu halaman yang sedang. Rumah itu pun pernah dilihatnya. Rumah Kinaripan. Disitulah Lembu Sora berada selama rumahnya sendiri belum dapat didiami. Nyai Ageng Lembu Sora menjadi semakin cemas ketika dari lubang pintu ia melihat beberapa orang berada di dalam rumah. Seakan-akan jarak yang terentang di hadapannya itu akan diloncatinya. Demikian Nyai Ageng Lembu Sora sampai di muka pintu, segera ia berlari masuk. Beberapa orang telah berada di ruangan itu. Dan ketika tiba-tiba matanya bertemu pandang dengan suaminya, terlontarlah dari bibirnya ungkapan kelegaan hatinya. Oh! Tetapi sesaat kemudian kembali dadanya berguncang ketika pandangan matanya terbanting di atas balai-balai bambu, di mana sesosok tubuh sedang berbaring, dikerumuni oleh beberapa orang. Mertuanya, Ki Ageng Sora dipayana, seorang yang belum dikenalnya dan dua orang gadis yang belum pernah dilihatnya pula. Ketika orang-orang itu melihat kehadirannya, segera mereka menduga bahwa itulah Nyai Ageng Lembu Sora, dan karena itu segera mereka menyiap. Barulah kemudian Nyai Ageng Lembu Sora melihat dengan jelas siapakah yang terbaring di atas balai-balai bambu itu. Anak laki-lakinya, Sawung Sariti. Sesaat ia menjadi terbungkam melihat tubuh yang pucat dan memejamkan matu itu. Tubuhnya menjadi gemetar, dan tiba-tiba ia memekik sambil berlari memeluk tubuh Sawung Sariti. Sariti terdengar suaranya meninggi dan kemudian kata-katanya hilang penggelam dalam tangisnya yang meledak. Sawung Sariti mendengar jerit itu. Perlahan-lahannya membuka matanya. Ia masih merasa betapa mesra ibunya memeluk tubuhnya sambil membasahinya dengan air mata. Ibu, desisnya perlahan-lahan. Ger, kenapa kau tanya ibunya sambil menangis? Diciumnya kening anaknya beberapa kali. Tak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cengkerman keadaan itu. Semua orang menundukkan kepalanya. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak Nyai Ageng Lembu Sora. Dan sekarang jiwa anak itu berada di ujung bahaya. Tetapi Sawung Sariti sendiri tersenyum dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi ia mencoba memandang semua orang yang hadir di ruangan itu. Ibunya, wanya, suami istri Ki Ageng Danyai Ageng Gajah Sora, ayahnya, ayangnya yang telah mendidiknya dengan tekun dan mengharapnya dapat menyelamatkan daerah ini dari terkaman orang-orang dari golongan hitam, keboka negara yang perkasa, yang telah mendukungnya sampai ke tempat ini, Mahesa Jenar yang mengegungkan, baik kekuatan jasmaniahnya maupun rohaniahnya, serta sifat-sifatnya yang sebagian menurun kepada muridnya Arya Salaka, Rara Wilis dan gadis lincah yang bernama Endang Widuri. Akhirnya ia melihat wajah kakek sepupunya itu, betapa sejuk dan lunak, selunak hati gurunya. Tiba-tiba terdengar bibirnya berdesis, kakang Arya, kemarilah. Suara itu perlahan sekali, tetapi karena bilik itu dicengkam oleh kesepian, Arya Salaka pun mendengar suara itu dengan jelas, bahkan ia menjadi terkejut karenanya. Seperti kehilangan kesadaran, ia melangkah maju dan berjongkok di samping bibirnya. Ketika Arya Salaka sudah berjongkok di samping balai-balai pembaringannya, maka sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. Hampir tidak kedengaran ia berkata, bagaimana dengan luka di dadamu, kakang? Arya Salaka menjadi tergagap. Kenapa yang ditanyakan justru luka di dadanya itu? Maka jawabnya, baik Adi. Sudah baik. Suatu kenangan yang tak dapat terhapuskan, bisik Sawung Sariti kemudian, di dadamu, kakang, akan tergores sebuah garis bekas luka itu. Dan garis itu tak akan hilang. Apabila kakang nanti bercermin di air rawa pening, maka kakang akan melihat goresan luka itu. Dan teringatlah kakang kepadaku. Hati Arya Salaka berdesir. Dengan sepenuh perasaan ia berkata, aku akan selalu mengenangnya. Dan peristiwa itu tak akan berulang. Ya, tak akan berulang kembali, desis Sawung Sariti. Suaranya menjadi bertambah lemah. Meskipun Kia Geng Soradipayana telah mencoba mengobatinya dengan ramuan daun-daunan yang diketahuinya, namun keadaan Sawung Sariti menjadi bertambah berbahaya. Kakang, kembali Sawung Sariti berdesis, kau maafkan aku. Tak ada yang dapat dimaafkan Adi, sebab kau tak bersalah, jawab Arya. Sawung Sariti tersenyum, katanya, jangan berkata begitu. Aku tahu aku bersalah. Kau maafkan kesalahan itu, kakang? Ya, ya tentu, tentu, jawab Arya cepat-cepat. Uwagajah Sora akan memaafkan aku juga bisik Sariti kemudian. Tentu, tentu, jawab Arya pula. Kakang telah memaafkan aku, Uwagajah Sora berdua juga akan memaafkan aku, Eyang Wanamerta, Paman Pandan Kuning, dan Sawung Rana. Jangan sebut-sebut itu, Adi, potong Arya Salaka. Lupakanlah. Mereka semua sudah memaafkanmu. Tetapi adakah Tuhan memaafkan aku pula kata Sariti tiba-tiba. Dada Arya Salaka berguncang. Mahesajenar dan Ki Ageng Gajah Sora di Payana pun segera berjongkok di sampingnya. Mereka sudah tidak dapat mempertahankan nyawa itu. Tuhan telah memanggilnya. Karena itu Ki Ageng Sora di Payana berbisik di telinga anak muda itu. Sebutlah nama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Koma Tuhan Maha Pengampun, Kata-kata itu hampir tak terdengar, namun Sawung Sariti telah mengucapkannya. Dengan tenangnya ia menutup matanya. Sebuah jerit yang tinggi membelah keheningan suasana. Nyai Ageng Lembu Sora memekik dan memanggil nama anaknya. Namun Sawung Sariti telah pergi. Dengan air metu yang berlinang Nyai Ageng Gajah Sora mencoba menenangkan hati adik iparnya. Namun usahanya sia-sia. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak yang akan menyambung hidupnya. Yang akan dapat menjadi tempat menumpahkan harapan serta cita-citanya. Namun anak itu kini telah pergi dan tak akan kembali. Karena itu seakan-akan nyawanya sendirilah yang telah lepas dari tubuhnya. Kalau demikian maka akan lebih baik baginya seandainya nyawa anaknya dapat ditukar dengan nyawanya. Seandainya ia sendiri boleh menggantikan anaknya menghadap Tuhannya. Lembu Sora masih berdiri seperti patung. Bibirnya bergetar dan tubuhnya mengjigil. Matanya yang tajam menjadi suram dan berlapis air. Beberapa kali ia menggigit bibirnya, tetapi kemudian bibir itu bergetar kembali. Dipandanginya wajah anaknya yang pucat pasi. Namun bibir yang pucat itu membayangkan senyum keilasan. Dan tiba-tiba di wajah yang pucat itu seakan-akan memancar gambaran peristiwa yang pernah terjadi. Anak itu terlampau jauh tersesat. Tetapi bukan salah anak itu. Dialah yang telah mendorongnya tampil ke depan. Dengan penuh harapan dan khayalan masa mendatang. Dimana dikayalkan kepada anak itu, kekuasaan dan kamukten yang sempurna. Tanah perdikan pangratunan. Ki Ageng Lembu Sora menggeram. Penyesalan yang tak terkira telah menghentak dadanya seperti akan pecah. Demikian diasyatnya perasaan itu mencekam jiwanya, sehingga tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah. Perlahan-lahannya melangkah ke sudut ruangan itu. Kedua tangannya menutupi wajahnya, seolah hendak menyembunyikan segenap kenangan yang datang silih berganti. Hanya sesaat-saat ia mendengar jerit tangis istrinya yang memenuhi ruangan itu. Arya Salaka pun tak dapat menahan rasa harunya. Meskipun nyawanya sendiri hampir direnggut tangan adiknya namun ia tak sampai hati melihat mayatnya terbujur diam di hadapannya. Karena itu, maka tanpa disadarinya ia berdiri dan perlahan-lahan melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Di bawah pohon sawo ia terhenti. Suara tangis bibinya masih terdengar jelas. Akhirnya ia berdiri saja di situ, bersandar pada pokok sawo yang jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Seluruh pamingit menjadi berkabung. Putera satu-satunya kepala daerah perdikan mereka gugur pada saat anak muda yang berani itu bertempur melawan bugel kaliki. Tidak saja orang pamingit, namun orang banyu biru pun ikut berkabung. Mereka ikut merasakan betapa daerah perdikan belahan tanah banyu biru itu kehilangan pemimpinnya. Pemimpin bagi masa depan. Sehari-hari itu suasana pamingit menjadi suram. Mereka disibukan oleh persiapan pemakaman jenazah pahlawan yang masih muda itu, yang gugur dalam pengabian dalam melawan hantu bongkok yang sakti. Ketika fajar pagi berikutnya pecah di timur, semua persiapan telah selesai. Hari itu akan diselenggarakan pemakaman sawung sariti dengan upacara kebesaran. Seluruh penduduk pamingit tumplak-blak berjejal di sepanjang jalan yang akan dilewati iringan jenazah. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir terhadap pahlawannya, yang telah menjadi tawur bagi kesejahteraan dan kebesaran rakyat pamingit. Upacara itu menjadi bertambah hikmat dengan hadirnya dua perwira pasukan demak, peningron dan gajah halit. Keranda jenazah sawung sariti diletakkan di tengah-tengah reruntuhan pendapa rumahnya. Dengan sengaja reruntuhan itu tidak dibersihkan lebih dahulu. Para pemimpin pamingit dan banyu biru, bahkan kedua tamu dari demak itu duduk saja di atas balok kayu yang berserak-serakan di sekitar keranda itu. Di keempat penjuru tampaklah beberapa orang laskar pamingit berjaga-jaga dengan tombak di tangan. Sedang dialun-alun telah siap laskar kehormatan yang akan mengantarkan jenazah sampai ke peristirahatannya terakhir. Keranda pahlawan dengan latar belakang reruntuhan dan abu merupakan perpaduan pandangan yang menggetarkan. Laskar yang berdiri tegak dengan senjata di tangan serta para pemimpin yang duduk bertebaran, panji-panji dan tunggul, rontek dan rangkaian bunga telah mencekam hati seluruh rakyat pamingit dan banyu biru yang sedang berada di pamingit. Ketika matahari telah memanjat sampai ke ujung cemara di sisi alun-alun, maka sampailah waktunya jenazah itu diberangkatkan. Sesaat kemudian mengemalah bunyi kentongan di banjar desa disahut oleh setiap kentongan yang berada di pamingit, yang berada di gardu-gardu, di langgar, dan di setiap rumah yang memilikinya. Dan dari sisi keranda itu mengemalah bunyi sangka kala. Maka bersiap lah Laskar pamingit dan banyu biru untuk mengawal jenazah pahlawan yang berani itu. Ketika jenazah diangkat oleh beberapa orang, diantaranya wulungan, bantaran, penjawi dan kehormatan yang diberikan untuk pahlawan itu oleh Titis Anganten, Ki Ageng Pandan Alas, Mahesa Jenar dan Keboka Nigara, maka berbicaralah gajah alit atas nama pemerintahan Demak. Gajah alit yang memakai pakaian kebesaran pasukan Naramanggala itu menyatakan betapa besar terima kasih dan penghargaan Demak terhadap kesediaan pengabian yang diberikan oleh Sawung Sariti. Dengan darahnya ia telah mempertahankan tanahnya, rakyatnya dan kebesorannya. Lembu Sora mendengarkan sesorah gajah alit dengan dada yang bergejolak. Ia mendengar sesorah itu dirangkapi suara hatinya sendiri. Ia melihat luka yang tergores di lengan anaknya. Ia melihat pula luka yang tergores di dada Arya Salaka. Karena itu ia menjadi bimbang karenanya. Apakah yang telah terjadi? Namun adakah karunia Tuhan telah berkenan membersihkan nama anaknya pada saat-saat terakhir? Kini anaknya gugur sebagai pahlawan. Karena tangan bugel kalikilah yang telah membunuhnya. Dan sudah pastilah bahwa anaknya telah bertempur melawan demit itu. Maka ketika datang saatnya jenazah itu diberangkatkan, sekali lagi Nyai Ageng Lembu Sora memekik tinggi. Ia kemudian meronta-ronta di tangan Nyai Ageng Gajah Sora dan Rara Wilis. Lembu Sora yang melihat keadaan istrinya menjadi sangat beribah hati. Di dekatinya istrinya itu, dipegangnya pundaknya dan dibisikkan di telinganya kata-kata pemupus, Sudahlah Nyai Anamu pergi menghadap Tuhannya dengan bekal yang cukup. Ia gugur sebagai pahlawan. Ikhlaskan dia supaya ia menghadap Tuhan dengan tenang. Nyai Ageng Lembu Sora mendengarkan kata-kata suaminya. Namun amatlah sulit baginya untuk memadukan perasaannya dengan alar. Karena itu, justru oleh sentuhan tangan suaminya, hatinya makin bergelora. Cepat-cepat ia membalikan tubuhnya menjatuhkan dirinya di tangan suaminya. Setelah itu Nyai Ageng Lembu Sora tak tahu lagi apa yang terjadi. Lingsan. Beberapa orang menjadi sibuk mengurusnya. Diangkatnya tubuh itu masuk ke banjar desa. Dalam pada itu keranda jenazah mulai bergerak. Di ujung barisan berjalanlah seorang anak muda yang tegap perkasa, dengan tombak tak berurangka di tangannya. Itulah Arya Salaka yang mandi tombak pusaka banyu biru Kiai Bancak. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya. Dan sekali-sekali ia menunduk. Beribu-ribu masalah berputar-putar di otaknya. Sesekali ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan sesekali ia berdoa semoga Tuhan menerima adiknya di sisinya. Kalau kemudian matanya terasa panas, Arya segera mengangkat mukanya seolah-olah ada yang dicarinya di antara belayan mega yang putih dihembus angin lembut dari pegunungan. Hampir setiap wanita yang berdiri berhimpitan di tepi jalan meneteskan air matanya. Mereka melepas pahlawan dengan hati yang sedih. Mereka tahu bahwa Sawung Sariti adalah satu-satunya putra kepala daerah perdikan mereka, bahkan putra yang agak terlalu dimanjakan. Betapa sedih ibunya. Betapa sedih ayahnya, desis mereka. Namun Sawung Sariti itu berjalan terus. Tubuhnya berjalan ke tempat pemakaman, sedang arwahnya berjalan menghadap Tuhannya. Di belakang keranda itu berjalanlah kedua perwira dari pasukan Demak. Di sisinya Ki Ageng Sora dipayana dengan kepala tertunduk, sedang Ki Ageng Gajah Sora berjalan pula di belakangnya dan di sampingnya adalah Ki Ageng Lembu Sora. Barisan pengiring semakin lama semakin panjang. Setiap orang yang dilaluinya dengan serta merta mengikuti di belakangnya mengantar sampai ke makam. Pamingit benar-benar berkabung. Demikianlah Sawung Sariti telah mendapatkan penghormatan terakhir sebagai seorang pahlawan. Apapun yang pernah dilakukan, namun ia adalah anak yang berani. Sehingga setelah ia gugur, adalah menegakkan pemerintahan di tanah kelahirannya. Di belakang mereka yang sedang mengantarkan jenazah itu, di dalam pondok yang kecil, terbaringlah Galunggung dengan lemahnya. Beberapa orang duduk di sampingnya dan mencoba membangunkan ia dari pingsannya. Beberapa kali ia membukakan matanya, namun kemudian ia pingsan kembali. Tetapi ketika nafasnya telah berangsur baik, maka Galunggung pun menjadi sadar. Sadar akan dirinya. Perlahan ia bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Ketika ia mencoba untuk minum, didengarnya bunyi kentongan. Tanda apakah itu, terdengar ia bertanya lemah. Jenazah Sawung Sariti akan diberangkatkan, jawab salah seorang bawahannya yang sedang merawatnya. Apa katamu, kata Galunggung membelalakan matanya. Bawahan Galunggung itu terkejut melihat sikapnya. Namun ia menjawab juga, ya jenazah Angger Sawung Sariti dimakamkan. Jadi kau maksud Sawung Sariti telah meninggal berkata Galunggung. Ia jawab bawahannya itu. Omong kosong, bentaknya. Bawahannya menjadi semakin tidak mengerti. Dan ia mencoba menjelaskan, Angger Sawung Sariti terbunuh ketika ia sedang bertempur melawan bugel kaliki. Dada Galunggung bergoncang keras. Dan tiba-tiba ia berteriak, kau berkata sebenarnya? Ia jawab orang itu sambil menyeka peluh di keningnya. Gila, gila, Galunggung tiba-tiba mencoba untuk berdiri sambil memaki habis-habisan. Tetapi tenaganya lemah. Sehingga sekali lagi ia terbanting di tempat pembaringannya. Galunggung pingsan kembali. Tetapi tidak lama kemudian Galunggung membuka matanya kembali. Ia segera bangkit dan merenggut kain penyejuk di kepalanya. Matanya memandang berkeliling ruangan yang sempit itu. Tetapi metu itu kini menjadi merah. Seperti orang kehilangan ingatan ia berdiri tegak dan berteriak. Hi, kau tahu kenapa Sawung Sariti mati? Bawahannya menjadi cemas. Sambil menggeleng ia menjawab sekenanya, tidak. Sawung Sariti mati karena pengkhianatan. Ternyata Bugel Kaliki bekerja sama dengan Arya Salaka. Mereka bersama-sama membunuh Sawung Sariti, teriak Galunggung dengan metu bertambah liar. Tetapi mereka bersama-sama bertempur melawan Bugel Kaliki, sahut bawahannya. Bodoh, bodoh kalian, teriak Galunggung. Kalian tahu apa? Akulah yang paling tahu keadaannya, karena itu aku harus membalas dendam. Bawahannya semakin tidak mengerti. Mereka menjadi bingung. Dan mereka menjadi terkejut ketika tiba-tiba Galunggung menyambar pedang salah satu dari mereka dan tiba-tiba ia meloncat di pintu dan berlari sekencang-kencangnya menyeberangi halaman. Sesaat kemudian ia sudah hilang di balik regol halaman itu. Beberapa orang bawahannya menjadi bingung. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi sesaat kemudian mereka sadar Galunggung menjadi orang berbahaya. Karena itu mereka harus berusaha mencegahnya. Setidak-tidaknya melaporkan kepada Kia Geng Lembusora. Karena itu maka mereka pun bergegas meninggalkan halaman itu. Kemana, tanya salah seorang dari mereka. Menyusul ke makam, jawab yang lain. Dengan berlari-lari kecil mereka pun segera pergi ke makam, di mana jenazah pahlawan yang masih sangat muda itu dimakamkan. Pada saat itu, keranda jenazah berhenti di samping liang kubur yang sudah dipersiapkan. Ketika jenazah sudah dibaringkan, doa pun dipanjatkan. Pemakaman itu berlangsung dengan selamat. Segala sesuatu seperti yang direncanakan. Ketika mereka akan meninggalkan onggokan tanah yang masih merah serta sepasang makjan yang masih baru pula, mereka melihat Arya Salaka berjongkok di samping gundukan tanah itu. Bibirnya bergerak mengucapkan beberapa patah kata, namun tak seorang pun yang mendengarnya. Lembusora sendiri agaknya telah berhasil menguasai perasaannya. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menerima segala peristiwa ini sebagai suatu peringatan baginya. Meskipun peringatan itu terasa terlalu berat. Satu-satunya anak telah dilepaskan, sedangkan daerah perdikan menjadi hancur berantakan. Sesaat kemudian makam itu telah sunyi kembali. Seonggok tanah dan sepasang maejan baru berada di tengah-tengahnya. Di atasnya bergerak-gerak dalam melayang angin pegunungan, daun-daun dan bunga-bunga kamboja yang putih bersih. Sepi, sesepi hati lembusora. Hanya kadang-kadang terdengar ciap burung pipit yang beterbangan mencari makanan buat anak-anaknya yang ditinggalkan di atas sarang. Di perjalanan pulang itulah mereka melihat tiga orang berjalan bergegas-gegas ke arah mereka. Kia geng soradipayana yang berjalan di paling depan bersama-sama dengan paningron dan gajah alit segera bertanya kepada mereka. Apa yang terjadi? Orang itu pun berceramah tentang galunggung. Mereka menyangka bahwa galunggung telah pergi ke makam dan mengamuk di sana. Tetapi ternyata galunggung tidak ada di antara mereka, karena itu mereka menjadi sangat cemas karenanya. Galunggung adalah gambaran diri seorang yang mabuk pada kekuasaan, pangkat dan penghargaan. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dan sekarang orang itu agaknya kehilangan keseimbangan pikirannya. Sebab dengan hilangnya sawung sariti, segala cita-citanya ikut lenyap pula. Wulungan, Kia geng lembus ora memanggil. Wulungan pun segera berjalan di sampingnya. Lihatlah, apa yang dilakukan oleh anak gila itu, desisnya. Baik Kia geng, jawab Wulungan. Dan Wulungan pun segera berjalan mendahului orang-orang yang pulang dari makam itu. Ketika galunggung meninggalkan regol halaman, ia memang tidak bermaksud pergi ke makam. Otaknya yang dipengaruhi oleh bermacam-macam persoalan itu ternyata tidak dapat lagi bekerja dengan baik. Dengan pedang telanjang ia berlari-lari ke banjar desa. Di dalam banjar desa itu, beberapa orang perempuan sedang mencoba menenangkan hatinya ia geng lembus ora yang beberapa kali jatuh pingsang kembali. Sekali-kali ia menangis melolong-lolong, seperti anak-anak yang kehilangan golek kesayangannya. Namun semakin lama ia menjadi semakin tenang. Tetapi sesaat kemudian, mereka digaduhkan oleh kedatangan galunggung. Pedangnya yang telanjang itu diayun-ayunkan sambil berteriak memaki-maki. Dan karena itu bubarlah perempuan-perempuan desa itu bercerai-berai. Perempuan-perempuan itu berteriak-teriak dan berlari-larian. Mereka pada umumnya telah mengenal siapakah galunggung itu. Seorang yang menakutkan bagi perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan muda. Sekarang orang yang menakutkan itu membawa pedang sambil berteriak memaki-maki. Nyai Ageng Lembusora terkejut juga melihat kedatangan galunggung. Sesaat ia lupa pada keadaan dirinya sendiri. Ketika sebagian dari perempuan-perempuan itu telah berlarian keluar, maka galunggung pun masuklah ke banjar desa sambil berkata, Hi, di mana Arya Salaka? Galunggung, panggil Nyai Ageng Lembusora. Aku mencari Arya Salaka, jawab galunggung. Kenapa dengan Arya Salaka? Tanya Nyai Ageng. Pengkhianat. Dibunuhnya Sawung Sariti bersama-sama dengan Bugel Kaliki, jawab galunggung. Nyai Ageng Lembusora mengerutkan keningnya. Katanya, kau keliru galunggung. Mereka berdua telah berjuang bersama-sama melawan Bugel Kaliki itu. Omong kosong, bentak galunggung. Galunggung, potong Nyai Ageng Lembusora, kau kenal aku bukan? Ya, ya. Nyai Ageng Lembusora, jawab galunggung. Nah, kalau demikian dengar kata-kataku, sahut Nyai Ageng Lembusora, kau terlalu letih barangkali. Beristirahatlah. Tidak jawab galunggung, matanya semakin bertambah liar. Aku harus membunuh Arya Salaka. Semua orang yang masih tinggal di dalam banjar itu melihat betapa matu galunggung itu menjadi merah dan bola matanya bergerak-gerak dengan buasanya. Nyai Ageng Lembusora yang telah mengenalnya dengan baik menjadi ngeri juga memandangnya. Apalagi perempuan-perempuan lain. Mereka menjadi kemetar dan mencari-cari jalan untuk lari keluar apabila galunggung itu berbuat sesuatu. Jangan sembunyikan monyet itu, bentaknya. Jangan membentak-bentak aku galunggung, jawab Nyai Ageng Lembusora. Aku adalah Ibu Sawung Sariti itu, dan aku adalah Nyai Ageng Lembusora, istri kepala daerah perdikanmu. Sejenak galunggung terdiam. Ia berhadapan dengan istri kepala daerah perdikannya. Tetapi sesaat kemudian otaknya yang sudah tidak wajar lagi itu menyentak-nyentak kembali. Dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar seperti suara hantu yang kegirangan. Diam bentak Nyai Ageng Lembusora. Tetapi galunggung tidak mau diam. Tertawanya bertambah keras. Nah, katanya kau juga sudah berhianat seperti Arya Salaka. Kalau demikian, akulah tinggal satu-satunya orang yang setia. Setia kepada Sawung Sariti dan setia kepada cita-citanya. Mempersatukan tanah perdikan banyu biru dan pamingit. Ki Ageng Lembusora sendiri pun sudah tidak setia lagi. Kalau begitu semua harus aku lenyapkan. Arya Salaka, Lembusora dan monyet bangkok yang sudah dibebaskan dari demik itu. Galunggung teriak Nyai Ageng Lembusora, kau sudah gila. Tetapi galunggung tertawa terus. Di antara drai tertawanya ia berkata, Kalian, perempuan-perempuan ini pun akan aku bunuh pula, sebab kalian tidak mau menunjukkan di mana Arya Salaka berada. Jangan mengigau, potong Nyai Ageng Lembusora, tetapi hatinya pun menjadi bergetar. Juga Nyai Ageng Gajah Sora, menjadi gemetar. Galunggung agaknya telah benar-benar kehilangan pikiran wajarnya. Dan ketika pedangnya itu diayun-ayunkan, bergetarlah setiap dada orang yang melihatnya. Beberapa orang menjadi menggigil dan yang lain menjadi lemas tak berdaya. Kalian tak akan dapat lari. Kalau kalian mencoba meloncat keluar, aku akan dapat mengejar kalian. Dan kalian akan aku bunuh satu persatu. Satu demi satu kembali suara tertawanya membelah ruangan banjar desa yang tidak terlalu lebar itu. Galunggung, katanya I Ageng Lembusora. Namun suaranya sudah agak gemetar, kau telah mengkhianatiki Ageng Lembusora. Kepala daerah perdikanmu. Akan aku bunuh dia. Sebab orang itu tidak setia kepada cita-citanya. Kenapa tidak dibunuhnya Arya Salaka? Dan kenapa dibiarkannya gajah suara itu kembali? Pengkhianat teriaknya. Nyai Ageng Lembusora tak dapat berbuat apa-apa lagi. Galunggung telah menjadi gila dan tidak dapat mendengarkan kata-katanya. Karena itu, ia pun menjadi semakin ngeri. Apalagi ketika kemudian setapak demi setapak sambil tertawa berkepanjangan, galunggung melangkah maju. Tak ada gunanya kalian lari. Tetapi perempuan-perempuan itu memekik-mekik dan mereka menghambur keluar dari ruangan itu. Beberapa orang yang masih sadar mencoba menarik tangan Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Ageng Gajah Sora sambil berbisik. Selamatkan diri Nyai Ageng berdua. Oh teriak galunggung. Kemana kalian akan menyelamatkan diri? Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Ageng Gajah Sora benar-benar tak melihat jalan untuk menyelamatkan diri. Agaknya mereka berdualah yang pertama-tama harus dibinasakan. Karena itu mereka pun menjadi ketakutan dan gemetar sehingga keduanya menjadi saling berpegangan dengan eratnya. Namun di antara perempuan-perempuan itu, tidaklah semua menjadi ketakutan dan kehilangan akal. Tidak semua berlari-lari sambil berteriak-teriak. Ketika galunggung benar-benar tak dapat mendengarkan kata-kata Nyai Ageng Lembusora, dan ketika ia melangkah maju setapak demi setapak, maka tanpa berjanji tampilah dua orang gadis, berdiri tegak dengan tenangnya di hadapan dan membelakangi Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Gajah Sora itu. Keduanya adalah Rarawilis dan Endang Widuri. Maka terdengarlah bisik Rarawilis perlahan, tenangkan hati Nyai. Akan aku coba mencegah perbuatan orang itu. Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Ageng Gajah Sora terkejut, bahkan galunggung yang gila itu pun terkejut melihat ketenangan dua orang gadis itu. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembusora masih belum mengenal terlalu banyak, siapakah mereka itu? Yang mereka ketahui hanyalah nama kedua gadis itu, dan bahwa kedua gadis itu bukanlah gadis pamingit dan bukan pula gadis banyu biru. Nini, panggil Nyai Gajah Sora, kemarilah. Tetapi Rarawilis dan Endang Widuri tidak bergerak lagi dari tempatnya. Bahkan menoleh pun tidak. Pandangan mereka tertuju ke meta pedang galunggung yang berkilat-kilat tajam. Meskipun demikian Rarawilis menjawab, biarlah aku coba, Nyai. Jangan nini, Nyai Ageng Lembusora pun mencoba mencegahnya. Ia tahu benar betapa berbahayanya galunggung bagi perempuan. Apalagi gadis-gadis cantik itu. Sejenak galunggung memandangi keduanya. Mula-mula matanya menjadi bersinar-sinar. Sambil tertawa dalam gilanya, hei gadis-gadis cantik, jangan berdiri di situ. Biarlah aku selesaikan urusanku. Nanti kau boleh ngunggah-unggai. Kau akan menjadi istri kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru. Kau dan kau, ujung pedangnya bergerak-gerak menunjuk ke wajah Rarawilis dan Endang Widuri. Namun kedua gadis itu tidak beranjak dari tempatnya. Nini, panggil Nyai Ageng Lembusora cemas, menyingkirlah. Wilis menarik nafas. Ia sudah beberapa kali menghadapi lawan. Bahkan ia pernah berhadapan dengan orang yang sedang terganggu syarafnya. Gila. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk menenangkan hati galunggung, katanya, galunggung, kalau ada persoalan biarlah persoalan itu diselesaikan. Persoalan antara kau dan Arya Salaka atau antara kau dan Paman Lembusora. Tetapi kami perempuan-perempuan di sini, tidaklah tahu persoalan itu. Dan kalau kau bunuh kami pun persoalanmu tidak akan selesai. Sekali lagi Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembusora menjadi keheran-heranan. Kata-kata Rarawilis diucapkan loslasan, kata demi kata. Sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kecemasan apalagi ketakutan. Galunggung mengerutkan keningnya. Matanya tiba-tiba menjadi suram. Meskipun otaknya tak wajar lagi, namun lamat-lamat ia menjadi teringat bahwa ia pernah melihat gadis-gadis itu. Satu atau dua kali tetapi di mana dan kapan. Akhirnya wajahnya menjadi tegang ketika kemudian teringat olehnya, di mana ia bertemu dengan kedua gadis itu. Sehingga terlontarlah dari mulutnya, hibukankah kau gadis-gadis gila dari gedangan? Kau masih mengenal kami jawab Pu Widuri. Bukankah kau pernah mengunjungi kami di gedangan? Bersama harimau betina dari Gunung Tidar dan kemudian sepasang uling dari Rawapening. Gila teriak Galunggung. Matanya menjadi liar kembali. Kedua gadis itu ternyata pernah menghadapi laskarnya sebagai lawan yang tangguh. Bahkan bukankah mereka pernah bertempur melawan Jakasoka dan istri Simarodra? Tetapi otak Galunggung itu benar-benar telah tidak dapat berputar. Pikirannya hanyalah sesaat terpencar di kepalanya. Kemudian kembali gelanya mempengaruhinya. Karena itu maka sekali lagi ia tertawa, bagus, bagus. Kalian akan menjadi istri yang baik. Menepilah, jangan biarkah perempuan itu melarikan diri. Jangan maju lagi, potong Rarawilis. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora sekali lagi terkejut. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rarawilis. Tetapi sekali lagi mereka mendengar gadis itu memerintah, Galunggung, tetap di tempatmu. Galunggung yang hampir saja melangkah maju, terhenti juga. Dipandangnya Rarawilis dengan tajamnya. Matanya telah memerah, semerah darah. Kemudian ia berteriak nyaring, pergilah atau kau akan lebih dahulu mati. Nyai Ageng berdua di belakang kedua gadis itu benar-benar menjadi cemas. Mereka tidak mau mengorbankan orang lain untuk keselamatan mereka. Karena itu Nyai Ageng Gajah Sora berkata, biarlah kami selesaikan urusan kami ini. Menyingkirlah. Penangkan hati Nyai Ageng berdua, sahut Wilis, dan kedua perempuan yang ketakutan itu menjadi semakin tidak mengerti. Dalam pada itu Rarawilis dan Widuri sudah tidak melihat kesempatan lain, kecuali mengusir orang gila itu dengan kekerasan. Karena itu tiba-tiba Widuri berbisik, serahkanlah kepadaku, bibi. Rarawilis meredupkan matanya. Ia menjadi ragu-ragu. Gadis kecil ini masih terlalu sukar untuk mengendalikan dirinya. Kalau kemudian galunggung itu terbunuh oleh Widuri, masih belum diketahui apakah Ki Ageng Lembu Sora membenarkannya. Karena itu maka ia menjawab, aku sajalah yang menyelesaikannya, Widuri. Ia bersenjata, jawab Widuri, sedangkan bibi tidak. Apalagi bibi tidak siap dengan pakaian wajar untuk bertempur. Kau juga tidak Widuri, sahut Willis. Ketika galunggung kemudian tertawa kembali sambil melangkah maju. Willis berkata, Berikan kalungmu itu kepadaku. Aku pernah menggunakan segala macam senjata, selain kehususan dalam bermain pedang. Rantaimu itu akan lebih baik daripada seluruh-selur kayu yang pernah aku pakai berlatih dengan eyang pandan alas. Widuri ragu-ragu sejenak namun Willis berkata tegas, Serahkanlah. Orang gila itu sudah hampir mulai. Widuri tidak dapat berbuat lain daripada melepaskan kalung peraknya. Kemudian ia melangkah surut berdiri di samping Nyai Ageng Gajah Sora yang menjadi bertambah cemas. Pergilah, pergilah, teriaknya. Biarlah Nyai, sahut Widuri, bibi Willis akan dapat menjaga diri. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora tak dapat berbuat apa-apa lagi. Galunggung sudah berdiri selangkah di muka Willis. Pada saat itu, rara Willis terpaksa menyangkut ujung kain panjangnya pada sabuknya. Pada saat itulah pedang galunggung teracung di dadanya. Sambil tertawa ia berkata, Sayang dada ini akan tembus oleh senjataku. Rara Willis mengerutkan keningnya, metu orang itu benar-benar mengerikan. Namun rara Willis adalah gadis yang tabah. Karena itu ia bergeser dari tempatnya. Bahkan ia telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ia tidak memegang rantai Widuri di pangkalnya dan menggunakan cakra yang tersangkut di rantai itu untuk melawan galunggung. Tetapi rara Willis memegang pada ujungnya di mana cakra itu tersangkut. Bahkan cakra itu dilepaskannya dan diserahkan kepada Widuri. Widuri melihat bagaimana rara Willis mempergunakan senjatanya. Karena itu ia segera memakluminya bahwa rara Willis agaknya hanya ingin mengusir galunggung dari banjar desa itu. Ketika sekali lagi suara galunggung menggelegar, rara Willis mementaknya dengan nada yang tinggi, diam, dan tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba tawa galunggung berhenti. Ia memandang rara Willis dengan mat merah, katanya, apa maumu? Tinggalkan tempat ini, ulang rara Willis. Galunggung memandang semakin tajam. Gadis ini memang cantik tapi baginya, bagi otaknya yang sudah tidak waras lagi, lebih baik menjadi kepala perdikan yang kaya raya daripada menuruti perintah itu. Jarak jangkau pada kedudukan kepala daerah perdikan disangkanya terlampau pendek. Bukankah tinggal membunuh haria selaka, gajah sorah dan lembu sorah saja? Mudah sekali, mudah sekali. Karena itu ia mengeram, jangan gila. Jangan menghalangi aku. Kau yang gila, bantah rara Willis. Galunggung menjadi benar-benar marah. Dan tiba-tiba ia menakut-nakuti Willis dengan pedangnya. Pedang yang telanjang itu diacung-acungkannya dengan gerakan menghentak-hentak. Berdesirlah dadanya iageng gajah sorah dan nyai ageng lembu sorah. Namun rara Willis bergesar pun tidak. Jangan berlaku seperti buta terong, teriak Widuri yang tidak dapat menahan gelinya melihat solah Galunggung. Mendengar kata-kata itu nyai ageng gajah sorah dan nyai ageng lembu sorah menjadi haran. Galunggung yang marah dalam kegilaannya itu dianggap sebagai suatu pertunjukan yang mengasyikan oleh gadis ini. Meskipun Galunggung telah hampir gila, namun kata-kata Widuri itu telah memanaskan kupinya. Karena itu ia berteriak, tutup mulutmu atau aku akan menyobeknya. Widuri benar-benar nakal. Ia malahan tertawa kecil. Dan karena Galunggung tak dapat menahan diri lagi. Langsung ia meloncat dengan pedang terulur, tidak menyerang rara Willis tetapi menyerang nendang Widuri. Bagaimanapun Galunggung mencoba memergunakan setiap kemampuan yang ada dalam dirinya, namun dengan lincahnya Widuri berhasil menghindarkan dirinya. Seperti seekor kijang ia melompat ke samping. Tetapi ia tidak berani menentang maksud rara Willis, karena itu ia tidak membalesnya. Malahan ia lari seperti seekor kelinci dan bersembunyi di belakang rara Willis. Namun tawanya masih saja terdengar, meskipun gadis nakal itu berusaha untuk menahannya. Willis melihat sikap Widuri itu dengan menahan nafas. Ketika Widuri sudah berdiri di belakangnya ia berbisik, jangan terlampau nakal Widuri. Aku tidak dapat menahan geli bibi, jawabnya. Namun ia tidak berani lagi mengganggu orang gila itu. Galunggung telah benar-benar menjadi marah. Pedangnya kemudian diputar-putarnya di atas kepala. Sambil berteriak-teriak ia meloncat menyerang rara Willis. Namun rara Willis sudah bersedia. Dengan cepatnya ia meloncat ke samping, kemudian rantai di tangannya pun diurai-nya. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora meskipun tidak memiliki kemampuan bertempur dan tata bela diri namun mereka adalah istri-istri kepala daerah Perdikan, yang dalam kedudukannya sekali dua kali pernah dilihatnya perkelahian, meskipun hanya dalam latihan-latihan laskar-laskar mereka. Karena itu, ketika mereka melihat bagaimana Endang Widuri menghindar dan bagaimana rara Willis dengan gerak sederhana membebaskan dirinya dari serangan Galunggung, mereka pun menyadari bahwa wajarlah kalau kedua gadis itu sama sekali tidak takut menghadapi Galunggung. Maka, ternyata dalam perkelahian berikutnya, Galunggung tidak lebih daripada seorang raksasa rucah, tak berguna, yang bertempur melawan kesatria-kesatria Pandawa. Meskipun ia berjuang mati-matian, namun yang dapat dilakukan hanyalah meloncat-loncat takkaruhan. Bahkan sekali dua kali rantai rara Willis telah menyentuh tubuhnya, dan membuat bekas luka yang nyeri. Kulitnya seperti terkelupas dan darah menetes dari luka-luka itu. Namun Willis tidak benar-benar hendak melukainya, karena itu, sengatan rantai itu pun tidak terlampau berbahaya. Tetapi ketika galunggung menjadi semakin menggila, rara Willis pun menjadi muat. Karena itu serangannya dipertajam, dan galunggung menjadi semakin terdesak. Meskipun demikian masih saja ia berteriak dan memaki-maki. Akhirnya serangan rara Willis semakin terasa berat. Pangkal rantai perak itu mematuk-matuk seluruh permukaan kulitnya. Bahkan pipinya, hidungnya dan dahinya. Kulit galunggung itu telah dipenuhi oleh jalur-jalur merah dan lecet-lecet berdarah. Dalam kesibukannya mempertahankan diri itulah galunggung mendengar suara rara Willis, tinggalkan tempat ini. Menghadap laki ageng lembus ora, dan mintalah maaf kepadanya. Persetan dengan orang itu, jawab galunggung, tetapi belum lagi mulutnya terkatup. Pangkal rantai itu benar-benar mengenai bibirnya. Gila teriaknya, dan darah mengalir dari bibir yang tebal itu. Jagalah mulutmu, bentak rara Willis, pergi dan turuti perintahku. Galunggung tidak menjawab. Tetapi terasa bahwa ia tak akan dapat melawan gadis itu. Karena itu tiba-tiba matanya yang liar melingkar-lingkar mencari pintu keluar dari ruangan yang celaka itu. Sesaat kemudian ketika beberapa kali lagi tubuhnya disakiti oleh rantai rara Willis, galunggung meloncati pintu dan berlari ke halaman. Rara Willis tidak segera mengejarnya ketika ia melihat galunggung berhenti. Orang gila itu berdiri dengan mengacung-acungkan pedangnya kepada rara Willis yang berdiri di pintu sambil memaki habis-habisan. Akhirnya galunggung berkata, Aku tidak dapat membunuhmu. Sayang, kau terlalu cantik. Tetapi kalau lain kali kau berani melawan aku lagi, aku tidak mau memaafkan. Sekali lagi Widuri tidak dapat menahan gelih hatinya. Ia tertawa tertahan-tahan, sedang kedua tangannya menutup mulutnya. Jangan banyak tingkah, teriak galunggung dari halaman. Gadis kecil itu akan aku lumatkan kalau ia berani menghina aku lagi, kepala daerah perdikan pangerantunan lama. Rara Willis tidak menjawab. Ia melangkah setapak maju sambil memutar rantainya. Melihat sikap rara Willis, galunggung mundur beberapa langkah. Kemudian tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan menghambur lari menyusup pergul. Namun di kejauhan suaranya masih terdengar, Awas kalau kau sekali lagi berani melawan aku. Aku cerai kau. Willis tertegun di tempatnya. Apakah ia harus menangkap orang gila itu? Ia akan menjadi sangat berbahaya bagi penduduk dan orang-orang yang akan dijumpainya. Beruntunglah kalau ia bertemu Arya Salaka atau Lembusora. Tetapi kalau para prajurit mengeroyuknya beramai-ramai, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Pada saat ia termangu-mangu itulah terasa dua pasang tangan memeluknya sambil terisak-isak. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembusora mengucapkan terima kasihnya dengan urayan air mata. Duduklah Nyai Ageng, kata Willis, lalu kepada Widuri ia berkata, Widuri, lihatlah di luar regol, kalau-kalau Galunggung berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang ditemuinya, tetapi jangan berbuat terlampau jauh. Baik, Bibi, jawab Widuri. Dan ia pun segera melangkah keluar setelah ia menerima rantainya kembali. Dengan langkah yang cepat, Widuri berjalan di jalan kecil di muka halaman banjar desa itu. Kemudian ia memeluk ke kanan, menyusur jalan satu-satunya itu. Tiba-tiba ia berhenti. Di kejauhan ia melihat Galunggung berdiri berhadap-hadapan dengan seorang yang bertubuh tinggi dan besar. Dengan tangkasnya Widuri menyelinap, dan kemudian menyusup halaman, ia pergi mendekati orang gila itu. Sekali-kali Widuri harus meloncati pagar-pagar batu, dan sekali-kali ia harus menyusup gerumbul-gerumbul liar yang masih berserakan di sana-sini, di halaman-halaman yang kosong dan terbentang di antara rumah-rumah kecil. Ketika ia sudah mendekati tempat Galunggung berdiri, maka ia pun mendengar apa yang dipercakapkan mereka. Galunggung, terdengar orang yang tinggi besar itu berkata, Marilah kita pergi ke banjar desa. Sebentar lagi Kia Geng Lembusora akan datang. Darinya kau akan mendengar beberapa keterangan yang perlu. Yang terdengar adalah derai tertawa Galunggung. Kemudian jawabnya, aku temui di sini seorang pengkhianat lagi. Jangan berkata begitu, sahut lawan bicaranya, orang tinggi itu. Ketika Widuri sempat mengintip mereka, maka taulah Widuri, bahwa orang yang tinggi itu adalah salah seorang pemimpin Laskar Paminyit, yang pernah didengarnya dipanggil dengan nama Wulungan, meskipun ia belum mengenal langsung. Kau tinggal memilih Kakang Wulungan, Lembusora, Gajah Sora, Arya Salaka atau Galunggung kata Galunggung kemudian. Apanya yang harus aku pilih? Tanya Wulungan. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat. Sepeninggal Sawung Sariti, akulah yang paling berhak atas kedudukan yang sudah dicapainya. Sebab akulah kawan yang paling setia. Dan akulah yang telah memberinya berbagai jalan untuk mencapai cita-citanya itu jawab Wulungan. Wulungan pun kemudian melihat metu Galunggung yang liar itu. Maka katanya, katakanlah itu kepada Ki Ageng. Akulah kepala daerah Perdikan sekarang kata Galunggung. Atas nama kepala daerah Perdikan Paminyit, ikutlah aku. Wulungan menjadi tidak sabar lagi. Apakah kau bilang bantah Galunggung, atas nama kepala daerah Perdikan Paminyit? Omong kosong. Akulah kepala daerah Perdikan itu, metu Galunggung menjadi semakin merah dan liar, bahkan ujung pedangnya sudah mulai bergerak-gerak. Kemudian orang gila itu berteriak, pengkhianat ini harus aku selesaikan. Sebelum Wulungan sempat berkata sesuatu, Galunggung sudah menyerangnya. Untunglah Wulungan cekatan. Ia berhasil menghindar dan sekali lagi ia mencoba mencegah Galunggung. Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Ki ageng lembu sorak akan menghukumu. Sekali lagi Galunggung menyerang sambil berteriak, akulah yang akan menghukumnya. Sekali lagi Wulungan terpaksa meloncat menghindari, namun Galunggung yang gila itu tidak mau berhenti. Bahkan ia menyerang semakin buas. Sehingga kemudian, terpaksa Wulungan pun mencabut pedangnya dan di jalan desa itu pun terjadilah suatu perkelahian antara Galunggung, pemomong sawung sariti yang otaknya digoncangkan oleh kekecewaan, melawan Wulungan yang terpaksa membela dirinya. Karena itu, Wulungan telah melawannya dengan pedang pula, maka Widuri tidak menampakkan diri. Ia masih saja berada di balik pagar sambil mengintip apa yang terjadi. Tetapi akhirnya ia tidak puas dengan lubang retak pagar batu itu, sehingga kemudian ia meloncat dan duduk dengan enaknya di atas pagar. Wulungan dan Galunggung melihat kehadirannya. Metu Galunggung yang liar itu menyambarnya beberapa kali. Kemudian ia berteriak, Widuri tertawa sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang berjuntai. Tetapi ketika ia akan menjawab, terdengar Wulungan berkata, Hinger, kembalilah ke Banjar Desa. Orang ini dapat berbahaya bagaimu. Tetapi Widuri tidak beranjak dari tempatnya. Kakinya masih berjuntai. Sambil tersenyum ia menjawab, Tidak, paman Wulungan. Aku tidak takut kepadanya, karena di sini ada paman Wulungan. Ah, desis Wulungan. Sekali lagi matanya menyambar gadis itu. Tampaknya Widuri memang tidak takut sama sekali. Namun Wulungan tidak begitu senang melihat sikapnya, semata metu karena Wulungan mencemaskan keselamatan gadis itu. Sebab Wulungan masih belum tahu siapa sebenarnya Endang Widuri. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk memikirkan nasib Widuri. Serangan Galunggung semakin lama menjadi semakin garang, bahkan kemudian membabi buta. Mula-mula Wulungan selalu mencoba untuk mempertahankan diri saja, sambil menunggu kedatangan rombongan dari makam, dengan demikian ia mengharap dapat menangkap Galunggung hidup-hidup. Tetapi agaknya tidak dapat berlaku demikian. Serangan Galunggung benar-benar berbahaya baginya. Karena itu, Wulungan kemudian terpaksa membalas setiap serangan Galunggung. Sehingga akhirnya pertempuran itu pun menjadi bertambah sengit. Meskipun demikian, Wulungan yang otaknya tidak terganggu, masih selalu berusaha untuk berhati-hati. Serangan-serangannya tidak mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya. Ia ingin melumpuhkan lawannya tanpa membahayakan jiwanya. Tetapi Wulungan bukanlah rara wilis atau endang widuri. Wulungan dalam ilmu tata bela diri berada dalam tataran yang sama dengan Galunggung. Karena Wulungan tidak bertempur dalam puncak ilmu yang dimilikinya, maka dengan tidak disangka-sangka, sebuah goresan menyobek pundaknya. Wulungan terkejut dan dengan satu lontaran panjang ia melangkah surut. Terasa betapa pedihnya pundak kiri yang terluka itu. Ketika ia sempat melihat luka itu, betapa ia menjadi marah. Darahnya mengalir melumuri baju dan menetes membasai tanah kelahirannya oleh tangan kawan sendiri. Karena itu tiba-tiba ia menggeram pendek, dengan suara gemetar. Galunggung, apakah kau sudah benar-benar gila? Galunggung tertawa keras, sambil menunjuk luka di pundak itu ia berkata, Kakang Wulungan, luka itu hanyalah sebuah luka yang kecil. Meski demikian kau telah menjadi pucat dan ketakutan. Karena itu berjongkoklah. Inilah kepala daerah perdikan yang baru. Wulungan tidak dapat menahan hatinya yang bergelora. Meskipun ia telah lama bergaul dalam satu lungkungan suka duka dengan galunggung, namun sifat-sifat galunggung sejak lama tidak disukainya. Kini, orang itu telah melukai dan menghinanya. Dengan demikian, maka seperti tergugahlah semua ketidaksenangannya akan sifat-sifat galunggung itu. Karena itu, maka untuk terakhir kalinya ia berkata, Atas nama Kia Geng Lembusora, aku memperingatkan kau sekali lagi untuk yang terakhir. Persetan dengan Lembusora. Sebentar lagi aku bunuh dia sesudah aku membunuhmu jawab galunggung dengan sombongnya. Mendengar jawaban itu, hati Wulungan benar-benar terbakar. Ternyata Wulungan benar-benar gila. Gila dengan pedang di tangan adalah sangat berbahaya. Karena itu, maka Wulungan tidak menunggu galunggung menyerangnya. Wulungan menyerang. Pedangnya terjulur. Meskipun demikian pedang itu tidak mengarah lambung, dada atau leher lawan. Betapapun marahnya Wulungan, namun ia tidak bermaksud membunuh lawannya itu. Tetapi karena keraguan-keraguan itulah maka galunggung sempat menghindarkan diri. Pedang Wulungan yang mengarah kepala itu dapat dihindarinya. Dengan tertawa nyaring galunggung memutar pedangnya, dan dengan dasyatnya ia membalas serangan Wulungan. Tetapi galunggung tidak berpikir wajar. Ia tidak ragu-ragu dalam setiap payunan pedangnya. Karena itu serangannya sangat berbahaya. Wulungan terkejut melihat sambaran pedang galunggung. Untunglah ia sempat membungkukan kepalanya. Dan berdesing pedang itu tidak lebih senyari di atas kepalanya. Dengan demikian akhirnya Wulungan mengambil keputusan untuk melawan galunggung dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia harus menyelamatkan dirinya, meskipun seandainya ia terpaksa membunuh lawannya. Maka, kemudian adalah perkelahian yang seru. Galunggung menyerang seperti angin ribut, sedang Wulungan bertahan dan menyerang kembali seperti serigala yang marah. Widuri yang melihat pertempuran itu kini tidak tertawa-tawa lagi. Ia melihat bahaya yang mengancam keduanya. Justru karena ilmu yang mereka miliki berada pada tingkatan yang sama, maka mereka berdua mempunyai kesempatan yang sama. Membunuh atau dibunuh. Dalam kebimbangan itu Widuri menyaksikan perkelahian itu berlangsung. Apakah ia harus mencegah perkelahian itu, membantu Wulungan atau membiarkannya? Dalam kebimbangan itu Widuri menyaksikan perkelahian itu berlangsung terus. Desak-mendesak silih berganti. Keduanya mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing, sebab mereka masing-masing tidak mau dadanya ditembus oleh pedang lawan. Dalam keadaan itu, Wulungan sudah tidak teringat lagi, apakah galunggung itu akan ditangkapnya hidup atau mati. Yang ada di kepalanya adalah pilihan hidup atau mati. Gemerincing pedang beradu telah mengejutkan daun-daun dan bunga-bunga luar di sekitarnya. Burung-burung dan belalang beterbangan menjauhi bunyi yang mengerikan itu yang sesekali diselingi oleh teriakan galunggung memaki. Dalam keadaan yang demikian, Widuri menjadi semakin berbimbang hati. Tetapi lambat laun dilihatnya bahwa keseimbangan itu meskipun perlahan-lahan sekali. Wulungan ternyata memiliki suatu keuntungan, bahwa galunggung tidak menggunakan otaknya dengan baik. Dalam nafsu gilanya, galunggung telah kehilangan sebagian pengamatan diri, sehingga ia bertempur tanpa memergunakan perhitungan yang cermat. Sedang wulungan, meskipun kemarahan telah memuncak dan membakar dadanya, namun dalam olah pedang ia masih dapat melihat segala kemungkinan dengan baik. Widuri yang melihat perkelahian itu menarik nafas lega. Ia benar-benar gadis aneh, namun kadang berbuat seperti orang dewasa. Memang umurnya sedang menginjak masa peralihan. Sebelah kakinya memasuki masa kedewasaan, sebelah kakinya masih berada di dunia anak-anak. Dalam masa pancaroba itu Widuri sering berbuat yang aneh-aneh. Sekali nafsunya untuk berkelahi melonjak-lonjak di dalam dadanya, tetapi ia kadang menunjukkan sifat keibuan yang sejuk. Pada saat itu Widuri dapat melihat keadaan dengan baik. Ketika ia melihat kelebihan wulungan, maka dibiarkannya pertempuran berlangsung. Biarlah mereka menyelesaikan urusan mereka tanpa campur tangan orang lain. Dengan demikian Kia Gang Lembu Sora pasti akan menerima keadaan yang terjadi dengan tanpa campur tangan orang lain. Tanpa perasaan sesal dan kecewa. Tanpa menyalahkan siapapun di luar lingkungan kekuasaannya. Tetapi tiba-tiba terjadilah hal di luar dugaannya selagi Widuri menonton dengan enaknya, dilihatnya galunggung dengan tiba-tiba mencakup segenggam pasir. Sebelum wulungan sempat berbuat, ditebarkannya pasir ke matanya. Wulungan terkejut, dengan gerak naluriah ia memejamkan matanya, namun beberapa butir pasir telah menyakitkan matanya, sehingga karenanya gerakannya pun terpengaruh pula. Pada saat yang demikian itu terdengar galunggung tertawa nyaring. Berbareng dengan suara itu terdengar wulungan mengumpat, gila kau galunggung, dan wulungan mencoba membuka matanya, namun matu itu telah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat lawannya dengan jelas selain bayangannya yang hitam seperti bayangan hantu. Yang dilakukan oleh wulungan hanyalah meloncat mundur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan waktu membersihkan matanya itu, namun galunggung pun meloncat menyusulnya. Widuri melihat kecurangan itu. Perasaan muaknya tiba-tiba bangkit kembali. Dengan serta merta ia melompat turun, dan berkatalah gadis itu dengan nada nyaring, Hi galunggung, kau telah berbuat curang. Galunggung tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Lawannya telah hampir lumpuh. Alangkah mudahnya untuk membunuhnya pada saat yang demikian itu. Pada saat berbahaya itu wulungan mendengar suara widuri. Ia masih sempat memikirkan nasib gadis yang kehadirannya adalah sebagai seorang tamu pamingit. Karena itulah ia berteriak, pergilah nger, pergilah. Pedang galunggung sudah terjulur ke arah perut wulungan. Betapapun sakit metu wulungan, namun ia mencoba untuk melihat gerak galunggung. Namun sekali lagi ia hanya melihat bayangan hantu hitam menerkamnya. Dalam keadaan putus asa, wulungan menggerakkan pedangnya seperti baling-baling. Ia mencoba untuk melindungi dirinya. Namun ia sadar bahwa usahanya itu adalah usaha yang sia-sia. Tetapi ternyata bayangan yang hitam tidak segera menyentuh tubuhnya dengan ujung pedangnya. Bahkan kemudian ia mendengar galunggung memaki-maki habis-habisan. Wulungan segera mengusap matanya, dan membersihkannya dengan ujung kainnya. Ketika ia membuka matanya, meskipun masih agak kabur, ia melihat galunggung bertempur. Hampir ia tidak percaya pada matanya yang kabur itu. Galunggung bertempur dengan gadis yang duduk berjuntai di atas pagar batu tadi. Dengan mulut ternganga ia melihat perkelahian itu. Benar-benar mengagumkan. Gadis kecil itu bertempur dengan rantai putih berkilat-kilat di tangannya. Dan yang tak dapat dimengerti, pertempuran itu seperti perkelahian antara kucing dan tikus. Galunggung benar-benar mirip seekor tikus raksasa yang sama sekali tak berdaya menghadapi kucing kecil itu. Ketika mati wulungan itu telah sembuh kembali, dan kembali ia dapat melihat setiap garis di wajah galunggung, maka timbulah rasa malunya. Malu kepada gadis itu. Karena itu, kemudian ia pun berkata, anggir yang perkasa. Lepaskanlah tikus itu. Biarlah aku yang menangkapnya. Kau sudah baik, paman, tanya Widuri. Mudah-mudahan aku dapat melawannya, sahut wulungan. Suaranya datar dan rata, namun di dalamnya mengandung tekanan kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada galunggung atas segala perbuatan gilanya dan kelicikannya. Widuri kemudian melepaskan lawannya. Kembali ia menonton sebuah perkelahian yang sengit. Galunggung masih saja berteriak-teriak memaki-maki, namun akhirnya semakin terasa bahwa wulungan akan menguasai keadaan. Dalam kesulitan, orang gila itu mencoba untuk terbuat sekali lagi. Menutup matelawannya dengan pasir. Tetapi wulungan bukan orang gila yang dapat berbuat kesalahan serupa untuk kedua kalinya. Karena itu, ketika ia melihat galunggung membukuk, dan dengan tangan kirinya mencakup segenggam pasir, wulungan meloncat dengan cepatnya. Secepat kilat. Gerakan yang belum pernah dilakukan selama hidupnya. Tetapi didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang seakan-akan berada di luar kemampuannya. Terdengarlah kemudian suatu pekek angeri. Darah yang merah memancar dari lambung galunggung. Kemudian tubuh itu terdorong surut beberapa langkah. Ketika wulungan mencabut pedangnya, ia melihat galunggung itu masih tegak berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya yang merah menjadi bertambah liar. Kemudian dari mulutnya yang berbusa terdengarlah ia mengeram. Wulungan, kau tinggal memilih lembu sora atau galunggung, galunggung yang luka parah itu mencoba maju setapak. Tetapi keseimbangan sudah hilang, dan jatuhlah ia terguling di tanah. Meskipun demikian, matanya yang liar masih saja memandangi wulungan dengan kemarahan yang meluap-luap. Tetapi tiba-tiba ia menyeringai kesakitan. Kemudian terdengarlah ia berteriak, hi wulungan, kau berani menyakiti aku? Wulungan tegak seperti patung. Ia melihat mulut galunggung yang berbusa-busa itu masih memaki-maki, dan kemudian galunggung itu menggeliat menahan sakit. Widuri bukan seorang gadis berhati kecil. Tetapi ia belum pernah menyaksikan peristiwa semacam itu. Ia belum pernah melihat seorang berjuang melawan maut dengan kere demikian. Karena itu, ia menutup kedua matanya dengan tangan-tangannya yang kecil sambil berkata nyaring, kasihan orang itu, paman. Galunggung masih mencoba berdiri, tetapi ia tidak mampu lagi berbuat demikian. Kemudian nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Meskipun demikian masih terdengar ia berkata, Hai, wulungan, berjongkoklah. Aku adalah kepala daerah perdikanmu. Wulungan akhirnya menjadi beribah hati. Bagaimanapun juga ia pernah mengalami suka duka bersama-sama bertahun-tahun, menyerahkan diri masing-masing dalam lingkungan yang sama. Berbuat bersama-sama untuk perbuatan yang terkutuk. Untunglah wulungan sempat menyadari kesalahan-kesalahannya, sedang galunggung telah benar-benar terbenam dalam cita-cita gilanya. Karena itu, kemudian wulungan melangkah maju dan berjongkok di samping kawannya yang gila itu. Dengan suara yang berat ia berkata, Maafkan aku, Adi Galunggung. Metu galunggung yang marah itu terbelalak, sambil memaki, setan, Panggil aku Ki Ageng. Maafkan aku Ki Ageng sahut wulungan. Wajah galunggung yang tegang itu menjadi mengendor. Kemudian tampaknya tersenyum. Tersenyum gila. Wulungan adalah orang pertama sesudah Ki Ageng lembus ora. Sekarang ia telah memihaknya. Karena itu pekerjaannya untuk merebut tanah perdikan pamingit menjadi semakin mudah. Katanya, bagus, kau memihak aku? Dengan wajah kosong, wulungan mengangguk. Ya, Ki Ageng. Sekali lagi galunggung tersenyum. Namun kemudian wajahnya menjadi tegang kembali. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berkata lemah dan gemetar, akhirnya tercapai juga cita-citaku. Oleh kata-katanya sendiri galunggung menjadi tenang. Matanya tidak seliar semula. Tetapi nafasnya telah satu-satu meluncur dari hidung, sedang darahnya telah membasai tanah kelahirannya. Akhirnya galunggung menutup matanya sambil tersenyum bangga. Kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya, panggil aku Ki Ageng. Ki Ageng galunggung, dan kata-kata itu hampir tak sampai pada akhirnya. Dan galunggung mati dengan penuh kebanggaan dalam kegilaan. Wulungan menundukkan kepalanya. Dadanya bergolak seperti darah di jantungnya itu mendidih. Perlahan-lahan ia mengangkat mukanya dan menoleh ke arah endang widuri yang masih berdiri tegak di tepi jalan. Tetapi wulungan kini tidak memandangnya sebagai seorang gadis yang nakal, yang tidak tahu akan bahaya, tetapi kini ia memandangnya sebagai penyelamat jiwanya. Karena itu sambil berjongkok ia menunduk hormat. Angger, betapa besar terima kasihku kepada Angger yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku sama sekali tak menduga Angger mampu berbuat sedemikian rupa mengagumkan. Wajah widuri menjadi kemerahan mendengarkan pujian itu. Karena itu, malahan ia tidak dapat berkata sepatah katapun selain berdesis. Ah! Tetapi wulungan masih berdiri di atas lututnya. Aku tak akan dapat membalas budi Angger. Mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan kasihnya yang berlimbah. Widuri menjadi semakin malu. Ia tidak tahu apa yang akan diucapkan dan apa yang akan dilakukan. Karena itu tiba-tiba ia memutar tubuhnya berlari ke banjar desa sambil berteriak, Aku akan ke banjar desa paman. Wulungan menarik nafas. Perlahan ia berdiri sambil bergumam, hem, alangkah bangga orang tuanya. Ketika widuri telah hilang di balik pikungan, kembali wulungan merenungi mayat galungkung. Sekali-kali ia menebarkan pandangan berkeliling, tetapi paminggit benar-benar seperti dicekam kesepian yang mengerikan. Sebenarnya beberapa perempuan yang tinggal di rumah di tepi jalan itu menjadi ketakutan, dan menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang dua orang yang sempat mendengar teriakan galungkung menjadi berbimbang hati, apakah yang sebenarnya terjadi? Tetapi, mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka menunggu sampai suami mereka kembali dari perlayatan. Ketika sekali lagi wulungan memandang ke ujung jalan di kejauhan, dilihatnya orang pertama yang datang dari makam. Kemudian kedua dan seterusnya. Iringan itu berjalan perlahan-lahan menuju ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, wulungan menjadi berdebar-debar. Apakah ia tidak berbuat kesalahan tetapi ia telah berbuat demikian untuk memela dirinya, mempertahankan hidupnya? Tubuh galungkung yang terkapar di jalan itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Ki ageng suara dipayana, ki ageng lembu sora dan yang lain-lain. Apa yang terjadi? Wulungan terdengar suara ki ageng lembu sora datar. Wulungan mengangguk hormat. Kemudian dia jawabnya, kami bertengkar dan inilah akhirnya. Lembu sora melihat luka di pundak wulungan, karena itulah ia tahu bahwa wulungan telah bertempur sengit melawan galungkung. Ia melihat pedang galungkung masih di tangannya, sedang pedang wulungan ada belum disarungkan. Sarungkan pedangmu wulungan berkata ki ageng lembu sora. Wulungan menjadi gugup. Cepat-cepat ia menyerungkan pedangnya. Kami tidak menyalahkan engkau kembalim terdengar ki ageng lembu sora berkata. Wulungan tersentak. Kemudian sekali lagi ia membungkuk sambil berkata, terima kasih ki ageng. Orang pamingit menjadi saling berpandangan dan menebak-nebak apakah sebenarnya yang telah terjadi. Beberapa orang menjadi kecewa. Pengikut galungkung bergumam di dalam hati mereka. Kenapa galungkung terbunuh? Ki ageng lembu sora dapat melihat gelora hati mereka. Mereka memandang wulungan dengan marah. Bahkan di antaranya terpancarlah perasaan dendam dan benci. Seperti galungkung yang menggantungkan harapannya kepada sawung sariti, maka demikianlah beberapa orang yang telah menerima janji daripadanya. Karena itu, maka kematiannya benar-benar disesalkan. Tetapi, di samping mereka yang mendendam bulungan karena peristiwa itu, beberapa orang berdiri tegak di belakangnya. Tak ada kata-kata yang mereka ucapkan, namun dari wajah mereka terpancarlah janji, jangan cemas kakang wulungan, kami akan bersama-sama memikul akibatnya. Tetapi karena itu alangkah sedih lembu sora. Kematian anaknya telah memukul jantungnya sedemikian parah. Sekarang ia melihat sinar metu bermusuhan di antara rakyatnya. Karena itu dengan sedih ia berkata, telah banyak korban jatuh. Daerah perdikan ini telah basah kuyuk oleh darah putra terbaik. Sergapan gerombolan liar telah menghancurkan sendi kehidupan kita. Marilah kita jadikan sawung sariti korban yang terakhir, dan galunggung yang lenyap karena kehilangan keseimbangan jiwa, adalah contoh mereka yang kehilangan akal karenanya, kemudian lembu sora mengangkat wajahnya memandang kepada orang pamingit yang berada di sekitarnya, siapa akan menyusul. Suasana dicengkam oleh kesepian. Tak ada yang terdengar selain desah nafas tegang di antara kemerisik daun-daun yang digerakan angin. Orang-orang pamingit yang memandang wulungan dengan marah, serta orang-orang yang berdiri tegak di belakang wulungan, menundukkan wajah mereka. Sesaat kemudian terdengar Kia Geng Lembu sora berkata, para pemimpin laskar pamingit harus menghadap aku sebelum matahari terbenam. Tak seorang pun berhak memberikan tafsiran atas peristiwa ini selain aku sendiri. Kemudian kepada wulungan ia berkata, Wulungan, ikut aku. Wulungan menganggukan kepalanya dalam-dalam. Katanya, Baiki A Geng. Kepada orang-orang pamingit yang lain, Lembu sora berkata, selenggarakan pemakamannya baik-baik. Kemudian orang-orang yang berdiri berjejal-jejal itu mulai mengalir seperti air di dalam parit. Sebagian menuju ke banjar desa, sedang sebagian lagi ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan jalan desa itu menjadi sepi kembali, selain beberapa orang yang sedang merawat tubuh galunggung dan dibawanya ke pondoknya. Besok, sekali lagi mereka akan menyelenggarakan pemakaman. Galunggung tidak dimakamkan dengan upacara kebesaran seperti Sawung Sariti. Namun pemakaman itu pun akan diselenggarakan sebaik-baiknya. Dalam perjalanan ke banjar desa, Mahesajenar berbisik kepada Keboka Nigara yang berjalan di sampingnya, Kakang, Mayak Bugel Kaliki lenyap. Keboka Nigara menoleh, matanya menjadi redup, tetapi kemudian ia tersenyum, Aku dulu memberitahukan kepadamu. Kenapa? Tanya Mahesajenar. Ketika aku membawa kembali Sawung Sariti yang terluka aku telah meminta beberapa orang pamingit untuk mengubur mayat itu jawab Keboka Nigara. Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Sambil menggelenggelengkan kepalanya ia bergumam, sederhana sekali. Sekali lagi Keboka Nigara tersenyum, Ya, sederhana sekali. Apakah sangka mayat itu hidup kembali? Kalau ia dapat hidup kembali maka mayat-mayat yang lain pun akan hidup pula. Dengan demikian sekali lagi kita harus berjuang melawan mereka. Mahesajenar tertawa. Menggelikan sekali. Arya Salaka pun kemudian diberitahunya pula. Ah, sahut anak muda itu. Aku menjadi gelisah karenanya. Ketika mereka sampai di Banjar Desa, mereka melihat perempuan-perempuan sedang sibuk mengerumuni Rara Willis dan Endang Widuri yang duduk di samping Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora. Mereka tak habis-habisnya bertanya kenapa mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan dengan penuh kekaguman mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dapat memiliki ilmu tata bela diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian Rara Willis mencoba pula untuk menjawab satu demi satu. Oh, sahut salah seorang, jadi orang tua berjanggut putih itukah yang bernama Ki Ageng Pandan Alas? Ya, itu kakeku sahut Rara Willis. Pantas, pantas Nini menjadi gadis perkasa, kata yang lain. Ketika orang-orang yang datang dari pemakaman, setelah membasuh kaki mereka, memasuki Banjar Desa itu, maka perempuan itu pun mengundurkan diri mereka untuk mempersiapkan minum serta makanan yang akan mereka hidangkan. Demikianlah pamingit dan banyu biru telah melampaui suatu masa yang menyedihkan. Suatu masa yang tak dapat mereka lupakan. Ketika kemudian malam tiba, dan masing-masing telah terbaring di pembaringan, terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi. Meskipun gambaran-gambaran yang datang di dalam kenangan masing-masing tidak sama, tergantung dari apa yang pernah mereka lihat, dengar dan alami, namun mereka mempunyai persamaan kesimpulan. Bahkan Lembu Sora sendiri merasakan betapa kelakuannya hampir saja menenggelamkan kedua tanah perdikan itu. Tetapi dengan demikian, akhirnya ia menjadi ikhlas. Ikhlas atas segala kesedihan yang menimpannya. Ikhlas atas kematian anak satu-satunya. Demikianlah agaknya Tuhan menghendaki, memberinya peringatan dan membawanya kembali ke jalan yang telah digariskan. Di pondok itu, Mahesajenar duduk bersama-sama dengan Paningron, Gajah Alit, Gajah Sora dan Keboka Nigara. Di bawah cahaya lampu minyak, tampaklah wajah mereka memancarkan kesungguhan pembicaraan yang sedang mereka lakukan. Pekerjaanku sudah selesai kakang toh jaya, terdengar Gajah Alit berkata, Sultan menghendaki penyelesaian yang sebaik-baiknya antara Banyu Biru dan Pamingit. Kini agaknya penyelesaian itu telah ditemukan tanpa pertumpahan darah antara keduanya. Kalau kemudian jatuh korban, itu adalah karena perjuangan mereka mempertahankan tanah mereka dari seragapan setan-setan liar yang ingin memiliki keris-keris Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten, yang seterusnya mereka ingin merampas jalan ke tahta Demak. Gajah Alit berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, tetapi selain dari itu, aku mempunyai pekerjaan yang lain pula. Aku mendapat perintah untuk membawa kakang toh jaya kembali ke Demak. Maha Sajenar mengerutkan keningnya. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, ia bertanya, sebagai tawanan? Tidak. Sama sekali tidak, sahupan ingron cepat-cepat. Persoalan yang ada beberapa tahun yang lalu di Demak kini telah dilupakan. Tidak saja kini. Sebenarnya sejak semula Sultan tidak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepada kakang toh jaya. Tetapi meskipun demikian, tak apalah kalau kakang ketahui bahwa memang Sultan menjadi murka karena kakang meninggalkan istana. Namun hanya sementara. Akhirnya Sultan mengambil keputusan untuk tidak mencari dan memanggil kakang kembali, sebab akhirnya Sultan tahu apa yang kakang lakukan. Di samping pengabdian kakang kepada sesama, kakang gigih mencari Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten. Hem sekali lagi Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Tak pernah kesetiaannya kepada tanah dan pemerintahannya menjadi goncang, seperti Sultan tak pernah mengalami kegoncangan kepercayaan kepadanya. Tak pernah ia berpikir untuk menolak seandainya Sultan memanggilnya, meskipun sebagai tawanan. Mahesajenar menyesal pula, bahwa ia begitu saja pergi meninggalkan istana pada saat itu. Tetapi masa itu telah lampau. Yang penting baginya, bagaimanakah selanjutnya? Dan kini ia harus memberi jawaban, kan jeng Sultan teranggana memanggilnya. Adi, kata Mahesajenar kemudian, aku tidak dapat menolak apapun yang diperintahkannya kepadaku. Namun aku ingin semaya. Aku ingin mendapat waktu untuk melengkapi saranku menghadap Sultan. Aku telah berjanji untuk menemukan keris-keris Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten. Karena aku telah berjanji pula pada diri sendiri, bahwa aku tak akan mengakhiri usahaku itu sampai kapampun, sebelum keris-keris itu dapat diketemukan. Gajah Ali tersenyum. Jawabnya, tepat. Kan jeng Sultan pun telah menebak apa yang akan kakang katakan. Dan karena itu Sultan memberi kakang waktu. Tanpa batas. Kapanpun kakang kehendaki membawa atau tidak membawa kedua keris itu, kakang akan diterima kembali. Sebab seandainya kakang tidak dapat menemukan keris-keris Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten, itu tidak berarti bahwa apa yang telah kakang lakukan dapat dilupakan. Sebab berhasil atau tidak, namun kakang telah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga kakang. Mahesha Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, sampaikan sebah sujudku kepada Baginda. Aku tetap setia kepada sumpahku. Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberi aku jalan untuk menghadapkan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu. Kemudian ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing menundukkan kepalanya sambil merenungkan pembicaraan itu. Di luar, malam menjadi semakin pekat. Bintang-bintang berhamburan di langit yang biru. Selembar-selembar mega yang putih mengalir di hembus angin. Malam itu adalah malam terakhir paningron dan gajah alit berada di pamingit. Mereka pada pagi harinya, terpaksa kembali ke demak untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya. Mengantarkan kembali gajah sora. Penyelesaian yang baik antara pamingit dan banyu biru. Tertumpasnya gerombolan-gerombolan liar yang mencoba menyusun kekuatan untuk menghadapi demak, sehingga karenanya demak tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan kepada banyu biru dan pamingit. Rangga toh jaya yang tidak mau melepaskan kewajiban yang dibebankannya sendiri di atas pundaknya, mencari keris-keris kiai naga sasra dan sabuk inten. Tetapi tidak saja paningron dan gajah alit yang pergi meninggalkan pamingit. Gajah sora dan aria salah kapun akhirnya beberapa hari kemudian, merasa bahwa mereka harus kembali ke tanah perdikannya. Mereka harus segera mengatur kembali pemerintahan tanah yang selama ini mengalami kegoncangan. Rakyat banyu biru harus segera mengetahui bahwa akhirnya kiai geng gajah sora akan berada kembali di antara mereka. Karena itu, akhirnya mereka pun minta diri. Mahesajenar, Kebukanigara, Rarawilis dan Endang Widuri tidak pula ketinggalan. Mereka ingin menyaksikan, betapa tanah yang seakan-akan telah kehilangan pamornya itu, kini menemukan kembali dirinya. Perpisahan itu benar-benar mengharukan. Betapa semedotnya orang-orang pamingit ketika mereka melihat laskar banyu biru, rampak dalam barisan yang tertib, siap berjalan menempuh jalan yang menghubungkan kedua tanah perdikan yang dikepalai oleh dua orang bersaudara. Kakak beradik yang hampir saja saling membinasakan. Untunglah bahwa Tuhan berkehendak lain. Laskar itu akhirnya berjalan mendahului di bawah pimpinan bantaran, Panjawi dan Jaladri. Laskar yang gagah berani itu berjalan menuruti jalan yang berliku-liku di lereng pegunungan, seperti seekor ular raksasa yang menjalar menuruni tebing, mendaki lereng-lereng bukit kecil menuju ke rawa pening. Untuk sementara kia geng soradipayana tetap tinggal di pamingit. Orang tua itu masih ingin mendampingi putra bungsunya yang masih belum dapat melupakan apa yang baru saja terjadi. Karena itu ia tidak ikut serta pergi ke banyu biru bersama putra sulungnya. Sementara itu titis sanganten yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan lain, kecuali menuruti hasrat hati menikmati hari tuanya dengan kegemarannya merantau dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, melihat daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi, berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci, terpaksa memenuhi pemintatan sahabatnya, kia geng soradipayana untuk tinggal menemaninya di pamingit. Tetapi kia geng pandan alas lebih senang pergi bersama-sama dengan cucunya ke banyu biru. Meskipun ia tidak mempunyai kepentingan apapun, selain cucunya itu, namun ia tak dapat ditahan-tahan lagi. Karena itu maka ia pun berkemas-kemas untuk ikut serta dalam rombongan ke banyu biru. Rombongan itu ternyata terpaksa menunda nurda keberangkatannya. Ada-ada saja sebabnya. Ketika mereka sudah bersiap di halaman banjar desa mereka terpaksa masuk kembali ke dalam banjar. Nyai ageng lembu soradipayana mengharap mereka untuk makan siang lebih dahulu, sebelum menempuh perjalanan. Tak baik menolak rejeki berkata kia geng gajah soradipayana sambil tersenyum. Makan besar selah aria selaka. Tak seberapa sahut kia geng lembu soradipayana, sekedar pernyataan terima kasih dari rakyat pamingit. Alangkah nikmatnya makan bersama. Di langit matahari berjalan terus. Semakin lama semakin tinggi. Ketika telah dicapainya titik puncak, maka kembali matahari itu menurun ke arah barat. Akhirnya rombongan itu pun bersiap pula. Beberapa ekor kuda untuk mereka telah menanti di halaman. Sejenak, sebelum mahasajenar meloncat ke punggung kuda, berbisiklah kia geng lembu soradipayana. Kirangga toh jaya, ternyata kirangga telah membuat aku kembali menjadi manusia. Kenapa aku bertanya mahasajenar? Baru pada saat-saat terakhir aku mengagumi sikap kirangga sahut kia geng lembu soradipayana tanpa menjawab pertanyaan mahasajenar. Tetapi pembicaraan itu terhenti. Tiba-tiba mereka melihat nyai ageng lembu soradipayana berlari dendeng serta-merta memeluk Arya Salaka yang sudah berdiri di samping kudanya. Sambil menangis terisak-isak ia berkata, Arya, adikmu Sawung Sariti telah tak ada lagi. Karena itu, kaulah menjadi ganti anakku. Tanda petik. Arya menundukkan wajahnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Yang terdengar kemudian kembali suara nyai ageng lembu soradipayana. Kali ini kepada ki ageng gajah soradipayana. Kakang, biarlah aku ngempek kamu ten. Kalau kakang berkenan di hati, biarlah aku ikut serta mengaku Arya Salaka sebagai anakku. Ki ageng gajah soradipayana mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum ia menjawab terdengar nyai ageng gajah soradipayana berkata, Adi, anakku adalah wanakmu. Tanda petik. Tangis nyai ageng lembu soradipayana bertambah nyaring, Serta pelukannya menjadi bertambah erat, Seakan-akan tak mau melepaskannya lagi. Tak seorang pun mengganggunya. Bahkan mereka ikut serta merasakan betapa dalam luka yang menggores hati istri kepala tanah perdikan pamingit itu. Luka yang tidak akan dapat sembuh kembali apapun obatnya. Sesaat kemudian barulah tangis itu meredah. Perlahan-lahan Arya dilepaskan. Di antara isak yang masih terdengar berkatalah nyai ageng lembu soradipayana, Maaflah kalau aku mengganggu perjalanan ini. Arya akan sering berkunjung kemari, Adi sahut nyai ageng gajah soradipayana. Terima kasih desis nyai ageng lembu soradipayana sedang dari matanya masih menepes sebutir-sebutir air matanya. Akhirnya rombongan itu pun dilepas pergi. Kuda-kuda itu berjalan beriring-iringan. Orang-orang pamingit menyaksikan dengan bangga dan melepas mereka dengan lambayan tangan sampai mereka hilang di balik kelokan jalan. Hanya kepulan debu yang putih yang masih mereka lihat naik ke udara. Di perjalanan itu Widuri menjadi gembira. Dilarikannya kodanya di paling depan. Di mukanya terbentang lembah dan dipagari oleh bukit-bukit kecil. Sekali-kali perjalanan itu menurun, namun kadang-kadang harus mendaki lereng-lereng bukit yang berbaris seperti sebuah benteng yang kokoh kuat. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari telah condong. Widuri mengerutkan keningnya. Mereka berangkat terlalu siang. Mereka tidak akan dapat mencapai banyu biru sebelum matahari terbenam. Sedang perjalanan itu tidak akan dapat cepat, karena Nyai Ageng Gajah Sora belum dapat menunggang kuda dengan baik. Meski demikian Widuri kadang-kadang memacu kudanya jauh ke depan. Kemudian sambil menanti kawan-kawannya ia berhenti di atas sebuah punhtuk yang menjorok. Dari sana ia dapat melihat betapa luasnya tanah yang terbentang di hadapannya. Betapa besar alam. Dan betapa maha besar seng pencipta yang telah mencipta langit dan bumi. Beribu, berjuta kali lipat dari apa yang dilihatnya itu, dari apa yang gumelar di hadapannya. Rombongan itu berjalan terus. Meskipun perlahan-lahan namun mereka tetap maju, semakin lama semakin dekat dengan banyu biru. Matahari yang mengapung di langit telah membayanglah punggung-punggung bukit. Sesaat kemudian membayanglah warna kuning tajam di atas pegunungan Candik Ala. Widuri tersenyum memandang warna itu. Tiba-tiba teringatlah olehnya warna-warna Candik Ala beberapa tahun yang lalu digedangan. Pada saat tiba-tiba saja mereka disergap oleh sepasang uling dari rawa pening. Tetapi uling itu telah tak ada lagi. Mereka telah dibinasakan oleh Arya Selaka. Hemgumamnya, alangkah gagahnya anak itu, tiba-tiba wajah Widuri menjadi kemerah-merahan. Segera ia menoleh ke arah rombongannya. Mudah-mudahan mereka tidak mendengar, pikirnya. Gadis itu menjadi malu sendiri. Malu kepada pengakuannya, bahwa ia telah mengagumi Arya Selaka. Karena itu sekali lagi ia melarikan kudanya ke puntuk yang lain, sambil berusaha mengusir angan-angannya tentang anak muda dari lereng bukit telamaya itu. Namun setiap kali ia berusaha melupakan, setiap kali angan-angan itu muncul kembali. Agaknya jauh di belakangnya, berjalanlah dengan kecepatan sedang seluruh rombongan. Gajah Sora mendampingi istrinya bersama Arya Selaka. Di belakangnya, Ki Ageng Pandan Alas berjajar dengan keboka negara yang kadang-kadang menjadi cemas melihat kenakalan anaknya yang jauh di depan. Di belakang mereka, berkuda Mahasajenar, dan di sampingnya Rara Willis. Tidak banyak yang mereka percakapkan di perjalanan. Hanya kadang-kadang saja Rara Willis bertanya-tanya tentang daerah yang mereka lewati. Ketika Candi Alam membayang di langit, bertanyalah Rara Willis, sudahkah kita sampai ke daerah Tanah Perdikan Banyu Biru? Mahasajenar menggeleng, jawabnya, aku tidak tahu pasti, manakah batas antara kedua Tanah Perdikan itu. Rara Willis mengangguk-anggukan kepalanya. Pandangannya kemudian beredar memandangi hutan-hutan yang masih bertebaran di lembah. Tanah itu belum digarap katanya. Masih cukup dengan sawah-sawah yang sudah ada, jawab Mahasajenar. Tetapi perkembangan penduduk Banyu Biru demikian pesatnya. Dan hutan-hutan itu menanti tangan-tangan yang akan menggarapnya. Rara Willis terdiam. Di perjalanan antara Pamingit dan Banyu Biru, hampir tak dijumpainya pedesaan. Agaknya rakyat Banyu Biru dan Pamingit lebih senang didukuh pada pedukuhan yang tidak terlalu jauh jaraknya satu sama lain. Meskipun demikian sekali-kali mereka melewati pedukuhan pula. Pedukuhan-pedukuhan kecil, yang seakan-akan terpisah dari induk Tanah Perdikan mereka. Namun mereka pun merupakan sendi-sendi kehidupan yang tak dapat dilupakan. Adakah kakang akan menetap di Banyu Biru? Mahasajenar tersentak mendengar pertanyaan Rara Willis yang tiba-tiba itu. Untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dipandanginya saja wajah gadis yang duduk di atas punggung kuda di sampingnya itu. Ketika Rara Willis merasa betapa sepasang metu yang tajam memandanginya, ditundukannya wajahnya dalam-dalam. Tanpa disengaja, Mahasajenar mengamat-amati wajah itu dengan seksama. Sejak semula ia memang mengagumi kecantikan Rara Willis. Tetapi sejak perjuangannya mencari naga sasra dan sabuk intem meningkat, serta usahanya untuk mengembalikan Arya Salaka hampir sampai pada titik puncaknya, ia tidak mempunyai waktu lagi untuk selalu memperhatikan wajah itu. Sekarang tiba-tiba ia mempunyai waktu itu. Namun hatinya menjadi tergoncang karenanya. Di wajah yang cantik itu, tampaklah beberapa bintik air mata. Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Baru sekarang dilihatnya kesayuan yang membayang di wajah yang cantik itu. Betapa gadis itu mengorbankan remajanya untuk memberinya kesempatan melakukan pengabdian mutlak kepada sesama dan kepada Tuhannya. Dua pengabdian yang tak mungkin dipisah-pisahkan. Mungkin pada saat-saat mendatang bukan berarti bahwa ia akan dapat mengabdikan pengabdian itu, namun ia sudah mempunyai waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Mahasajenar menjadi iba kepada gadis itu. Ia merasa bahwa sudah terlalu lama ia membiarkan gadis itu menahan hatinya, tanpa mendapat perhatiannya sama sekali. Telah terlalu lama ia membiarkan gadis itu merasa betapa seti hidupnya. Tiba-tiba ia ingin menjelaskan kepada gadis itu, mengapa ia bersikap demikian. Perlahan-lahan terdengar Mahasajenar berkata, Bilis, kalau sampai sedemikian lama aku berdiam diri, itu karena aku ingin hidup kelak tidak terganggu oleh kesanggupan dan janji diri. Aku ingin hidup tentram setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Aku harap kau dapat mengerti, bahwa apa yang aku lakukan adalah demi kebahagiaan kita kelak, bukan semata mete aku membiarkan diriku melakukan pekerjaan yang aku senangi tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Sebab, Kakang potong Rara wilis. Gadis itu mengangkat wajahnya dan memandang Mahasajenar tidak kalah tajamnya. Katanya meneruskan, kenapa Kakang berkata demikian? Apakah aku pernah menyatakan penyesalan atas semua yang pernah terjadi selama ini berjuang untuk suatu pengabdian, untuk memenuhi kewajiban yang Kakang letakkan di pudak Kakang? Sampai sekarang pun aku telah berusaha untuk membantu Kakang, setidak-tidaknya membesarkan hati Kakang agar Kakang dapat melakukan kewajiban itu dengan tenang. Tentang diriku sendiri, aku telah lama melupakan kepentingan itu. Aku telah biasa hidup dalam kesepian. Sejak ibuku meninggal dunia, Rara wilis tak dapat meneruskan kata-katanya. Air matanya menjadi semakin dras mengalir dan tangannya menjadi sibuk untuk mengusapnya. Maafkan aku wilis, desis Mahasajenar. Ia menyesal telah mengatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Ia menyesal bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tak dikehendaki oleh Rara wilis. Tetapi tiba-tiba Mahasajenar berkata, Wilis, sekarang semua kewajiban itu sudah selesai. Rara wilis terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang masah. Seakan-akan ia ingin mendengar kata-kata itu sekali lagi. Pekerjaanku telah selesai ulang Mahasajenar meyakinkan. Bagaimana dengan Kiai Naga Sasa dan Kiai Sabukin tentanya Rara wilis? Keris itu sudah aku ketemukan jawab Mahasajenar. Sudah Kakang ketemukan wajah Rara wilis tiba-tiba menjadi cerah. Tetapi tiba-tiba matanya menjadi suam kembali. Katanya, Kakang hanya ingin menyenangkan hatiku. Atau hati Kakang menjadi patah dan tidak mau mencari kedua keris itu lagi? Cepat-cepat Mahasajenar menyahut. Tidak, tidak wilis. Aku sama sekali tidak akan menghentikan usahaku seandainya kedua pusaka itu belum dapat diketemukan. Tetapi kini kedua keris itu benar-benar telah dapat diketemukan. Perlahan-lahan wajah Rara wilis menjadi cerah kembali. Namun dari kedua biji matanya yang hitam bulat masih memancar berbagai pertanyaan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu tak terucapkan, tetapi Mahasajenar dapat mengartikan. Karena itu ia berkata, Wilis, kau tak perlu bercemas hati tentang kedua keris itu. Sudah sejak lama aku mengetahui di mana kedua keris itu berada. Namun sampai saat ini belum tiba masanya kedua pusaka itu kembali ke istana. Dimanakah kedua keris itu tiba-tiba Rara wilis bertanya. Mahasajenar ragu sejenak. Karena itu maka Rara wilis segera berkata, Maafkan, barangkali aku tidak perlu mengetahuinya. Tidak apa Wilis, sahut Mahasajenar cepat-cepat. Kau boleh mengetahui beberapa bagian. Keris itu kini ada dalam simpanan panembahan Ismaya. Panembahan Ismaya Rara wilis terkejut. Ya, panembahan itulah yang telah mengambil kedua keris itu dari Banyu Biru, sahut Mahasajenar, namun apa yang dilakukan itu benar-benar tanpa pamrih. Panembahan hanya ingin menyelamatkannya dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi. Kemungkinan kedua pusaka itu jatuh di tangan orang-orang seperti Simarodra, Bugel Kaliki dan sebagainya. Dari mana kakang tahu tanya Rara wilis? Dari panembahan Ismaya sendiri jawab Mahasajenar. Rara wilis menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja persoalan yang seakan menghimpit dadanya seberat gunung anakan terasa berguguran. Sebab selama ini kedua keris itu masih menjadi teka-teki, ia pun ikut serta merasakan betapa berat penanggungan hati Mahasajenar. Meskipun ia tidak tahu menghapa Mahasajenar tidak segera menyerahkan keris itu ke demak namun ia tidak bertanya-tanya lagi. Sebab persoalannya telah menjadi jelas dan Mahasajenar tidak perlu lagi merantau dan berjuang mati-matian untuk mencarinya. Rara wilis kemudian berdiam diri. Namun di dalam hatinya bergolaklah angan-angan seorang gadis. Seorang gadis yang telah berdiri di ambang pintu idaman. Yang berbicara kemudian adalah Mahasajenar, karena itu wilis. Kita telah mempunyai waktu untuk berbicara tentang diri kita. Wajah Rara wilis menjadi merah. Dadanya serasa berdesir. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya akan datang. Namun ia tidak menjawab. Segala kesulitan telah kita lampaui, Mahasajenar meneruskan, mudah-mudahan kita tidak terlalu tua untuk mulai dengan suatu kehidupan baru. Betapa menyenangkan kata-kata itu. Namun Rara wilis telah melampaui masa pergolakan jiwa. Karena itu ia dapat menanggapinya dengan wajar, dengan hati yang mengendap. Katanya, tidak kakang. Tidak semua kesulitan telah selesai. Dalam hidup yang baru itu, kesulitan-kesulitan lain justru baru akan mulai. Kesulitan-kesulitan yang sekarang belum dapat kita bayangkan. Mahasajenar tersenyum. Senyum yang memancar dari hatinya yang cerah. Kau benar wilis. Kemudian keduanya berdiam diri. Angan-angan mereka terbang mengawang bersama mega-mega putih di langit. Tanpa dirasa, hari telah menjadi gelap. Bintang-bintang telah berhamburan menggantung di sisi bulan yang masih muda. Jarak mereka berdua pun telah menjadi semakin jauh dari Kiageng Pandan Alas dan Keboka Nigara. Maka berkatalah Mahasajenar kemudian, Marilah kita susul mereka. Mereka mempercepat langkah kuda-kuda mereka. Ketika mereka telah berada tepat di belakang Kiageng Pandan Alas dan Keboka Nigara, Mereka melihat tendang Widuri pun telah memperlambat kudanya dan kemudian berhenti di tepi jalan menunggu kawan-kawan seperjuangannya. Angin malam berdesir menggerakkan daun-daun dan ujung batang-batang ilalang. Suara angup dan belalang saling bersahutan, menggores sepi malam. Rombongan itu berjalan dengan tenangnya. Sekali-sekali mendaki dan sekali-kali menurun. Kita belum melampaui laskar yang mendahului kita tanya Endang Widuri. Mereka telah sampai atau setidak-tidaknya hampir memasuki banyu biru jawab Arya Salaka. Bukankah kita juga hampir sampai tanya gadis itu pula? Ya jawab Arya, dari balik bukit di hadapan kita itu kita akan dapat melihat dataran di hadapan bukit telamaya dan rawa pening. Widuri tidak berkata-kata lagi. Ia mengharap agar perjalanan itu lekas berakhir. Malam nanti ia dapat beristirahat dengan tenang. Dan besok pagi, mulailah masa istirahatnya. Ia akan dapat menikmati lembah di sekitar rawa pening dengan tenang tanpa suatu kegelisahan apapun. Ia tidak perlu berpikir tentang uling putih dan uling kuning, naga pasa, lawa ijo dan sebagainya. Dengan getek ia dapat bermain-main di rawa itu, sambil mengail. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika rombongan itu sampai di punggung bukit. Sebentar lagi akan tampaklah nyala-nyala lampu yang memancar dari lubang-lubang pintu. Atau obor-obor di simpang-simpang jalan yang gelap. Karena itu tiba-tiba ia mempercepat jalan kudanya, kembali mendahului rombongan itu. Namun tiba-tiba ketika ia mencapai punggung bukit itu, ia terkejut. Di hadapannya, di lareng bukit telamaya, dilihatnya api menjilat ke udara. Bukan obor, tetapi seperti beribu-ribu obor. Melihatnyalah api itu, endang widuri tertegun. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, kebakaran.